Terlihat Pak Arief, Pak Dini ya? Sudah ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja, saya mulai izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, terutama dari Allah SWT. Dan puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Nabi kita. Dan juga ke Alhamdulillah kita bisa dapat bertemu di dalam silaturahim yang mana lewat digitalisasi Lingjum ini, yang mana pada siang hari ini dalam rangka kita membahas suatu materi, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 di kelistrikan. Sebelumnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di dalam Zoom link webinar pada siang hari ini, yang mana nanti kita saling coba bersharing ke knowledge dalam hal masalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 kelistrikan. Dan juga saya mau izin juga sebelumnya, sebelum saya memaparkan semua materi, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja listrik, saya mau izin, alangkah baiknya kan saya lebih memperkenalkan jati diri dahulu untuk biodata saya. Kan kalau kata orang tak kenal tak sayang Pak ya, tapi kalau untuk laki kita jangan sayang-sayangan, nanti dibilangnya jeruk makan jeruk gitu. Oke. Nama saya adalah Iwan Sokani. Aduh, saya lupa nulis nama di atas ini. Tapi nama saya adalah Iwan Sokani. Alhamdulillah, saya berkelahiran di Jakarta, tanggal 21 November 1969. Alhamdulillah, saya hari ini sudah diberikan kesempatan dari Allah. Usia saya sudah masuk 52 tahun. Dan saya berkeyakinan Islam. Satu saya sudah menikah. Dan domisili saya saat ini adalah di Celegon, di perumahan Bukit Bajah Sejatra, di Jalan Kemuning. Lalu, kurikulum PTAI dan aktivitas saya saat ini, saya lulus sekolah tahun 87-88 di Sekolah Teknik Menengah, Jakarta. Kebetulan mengambil jurusan listrik. Lalu, 88-89, saya lulus sekolah di Engineering, di Jakarta juga, daerah Kebun Siri. Waktu itu masih di penanganan sekolah tersebut adalah Alham Harum B.J. Habibie, dan juga Abdul Rizal Bakri. Waktu itu hanya untuk yang satu tahun saja, maksudnya sekolah pendidikan dalam hal engineering. Lalu, saya tahun 91-90, saya ke Celegon bekerja. Dan saya kuliah lagi, tahun 91-2000, kebetulan saya sambil bekerja. Dan saya mengambil jurusan teknik elektro di Universitas Tritayasa, Celegon. Lalu, tahun 89-2008, saya bekerja. Lebih kurang sekitar 22 tahun. Tapi saat ini sudah tidak bekerja. Tapi saat ini masih banyak diperbantukan saja ke beberapa bidang kontraktor, terutama di konsultan engineering-nya. Lalu, hingga saat ini, dari 2012, saya sebagai tim reksa uji, terutama di masalah K3 kelistrikan di Kemenak RRI. Lalu, 2013 hingga saat ini juga masih sebagai tim reksa uji di generator dari Kemenak RRI. Lalu, 2015 hingga saat ini juga, Alhamdulillah, masih dipercaya sebagai tim narasumber K3 listrik dari Kemenak RRI. Lalu, 2016 hingga saat ini sebagai tim konsultan engineering. Dan 2017 hingga saat ini juga masih sebagai tim pengawasan dan pemasan distribusi kelistrikan. Nah, itu perkenalan saya. Mudah-mudahan kita selalu bisa terus berkomunikasi dalam hal silaturahim, meskipun kita bertemu dalam hal jumling dan digitalisasi ini. Oke, saya langsung saja. Dalam hal masalah, terutama dalam keselamatan kerja kelistrikan dan keselamatan kesehatan, terutama dalam hal K3 dikelistrikan. Apa sih dalam hal keselamatan kerja listrik adalah? Keselamatan kerja yang bertalian dengan dalam hal kelistrikan. Pertama, tidak lepas adanya kita butuh peralatan. Peralatan terutama dalam peralatan kerja, dalam peralatan toolsnya, lalu APD, dan lain sebagainya. Lalu, kedua, dari sisi bahan. Bahannya terutama dari sisi material dan juga alat-alat kerja lainnya, terutama dari consumable part atau non-consumable. Lalu, sisi daripada prosesnya sendiri. Setiap keselamatan kerja bertalian juga dalam proses. Proses itu dalam arti proses dalam hal manajemennya juga. Proses dalam langsung keeksekusi di lapangannya, terutama dalam pengerjaan dan pemasangannya, dan juga tidak lepas dari bertalian sistem. Kalau di pabrik-pabrik itu ada namanya preventive maintenance, atau ada dua sisi, planets maintenance dan unplanets maintenance. Lalu, tempat atau lingkungan, terutama dalam lingkungan kita bekerja, terutama dalam lingkungan kita penempatan kita bertugas, dan juga lingkungan kita dalam hal kita menempatkan suatu alat ataupun barang apapun yang menarik tidak lepas dari sistem K3-nya. Karena kalau kita bicara K3, kita berangkat dari rumah pun, sampai menuju ke tempat kantor kita atau pabrik kita, tetap kita mendahulukan adalah hal keselamatan. Nah, dalam kelistrikan juga, itu pasti tidak lepas dari namanya K3 dan juga K2. Nanti K2 akan kita bahas pelan-pelan, till next, untuk di-share selanjutnya. Lalu, cara-cara melakukan pekerjaan seperti kita menggunakan suatu peralatan, tanpa maintenance yang baik, dan juga kerja terlalu dekat dengan kabel listrik bertengah tinggi, itu juga sangat berpengaruh. Terutama dari sisi keselamatan, dan juga sisi dalam arti kita metode pekerjaan. Kalau dalam metode pekerjaan yang tidak baik, itu akan juga berpengaruh pada sisi keselamatan kerjanya kita. Lanjut. Tujuan daripada keselamatan kerja listrik sendiri, satu, otomatis kita melindungi tenaga kerja atau orang. Terutama dalam kita melaksanakan tugas kita, ataupun adanya tegang listrik yang ada di sekitar sedang kita melaksanakan pekerjaan. Baik itu dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Biasanya kalau jaringan, tim-tim dari teman-teman, orang PLN, nah itu tidak lepas, mereka sebelum melakukan pekerjaan, mereka ada tujuan dulu. Pasti tujuan bekerja, pasti intilah selamat dulu. Makanya sebelum mereka melakukan pekerjaan, pasti mereka menyiapkan segala metode, jesa, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, fungsi dari keselamatan kerja listrik, apa sih fungsinya? Nah, otomatis kita adalah ingin melindungi. Melindungi dalam hal keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, lalu juga orang lain, dan berada dalam lingkungan tempat kerja kita, terutama dari potensi bayar kelistrikan. Kita ciptakan instalasi tenaga yang aman, terutama handal kelistrikan kita. Dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Tujuannya kan itu. Karena tidak lepas dari keselamatan ke tenaga listrikan, yang mengacu pada sistem K2-nya. Jadi kalau kita bicara listrik, dari tiga hal ini, harus tetap bergandengan namanya antara K3 dan juga K2. Kalau kita bicara K3 dalam hal kelistrikan sendiri, adalah K3 itu seolah-olah kita dalam satu lingkaran. Jadi seolah-olah teman-teman semua, ya Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir di sini, adalah seolah-olah kita berdiri, tapi dilingkari. Nah yang melingkari adalah sisi K3-nya. K3 adalah sistem dari dokumentasi semua pelaksanaan sebelum kita melakukan pekerjaan. Penerapannya apa yang harus kita lakukan sebelum bekerja, terutama dari sisi JSA-nya, job safety analysis-nya. Lalu kedua dari sisi metode pekerja yang mau kita lakukan apa. Lalu yang ketiga, peralatan kerja apa yang harus kita siapkan. Lalu keempat, lingkungan kerja yang kita mau gunakan. Apakah lingkungan yang memang di dalam ruangan, ataukah di luar ruangan, ataukah di ketinggian, ataukah ruang bekerja tersebut berada di dalam suatu ruangan khusus atau yang disebut conference space. Nah disinilah sisi daripada K3 sebelum kita mulai pekerjaan. Nah pada saat kita di arena pekerjaannya, nah baru kita disebut namanya K2-nya. Keselamatan Ketenagaan Listrikan. Jadi hubungan antara apa nih? Hubungan harus benar-benar bergandingan tangan. Antara K2 dan K3-nya. Tapi kalau K3 itu dibawah langsung penanganan pengawasan Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau K2 dibawah Kementerian Pengawasan Sumber Daya Mineral Energi. Yang mana kita tidak lepas dari K2. Ini berdasarkan mengacu kepada dasar-dasar hukumnya. Hukum apa? Hukum terutama dari standar-standar yang ada di Indonesia. Standar SNI, PUIL, yang mana kita pakai standar internasional, IEC, ANSI, GIS, British, dan lain sebagainya. Oke, next. Dari setiap pekerjaan yang kita lakukan ini, terutama dalam sisi hal keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lepas dari namanya electrical safety sebutannya. Apa sih electrical safety? Kan banyak orang kata gitu ya. Nah electrical safety sebenarnya safety sendiri berasal dari kata yang narsud bahasa Inggris adalah keselamatan. Nah istilah safety lebih sering digunakan hampir semua kalangan. Safety bisa diartikan juga sebagai suatu. Kondisi di mana seseorang akan terbebas dari kecelakaan atau bahaya yang dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun spiritual. Nah inti artinya daripada safety seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya adalah sesuatu yang keselamatan. Makanya kenapa dinamakan dahulu adalah keselamatan dan kedua kesehatan. Kenapa orang bilang tidak harus kesehatan dulu? Tetap kita, biarpun kondisi kita lagi ke keadaan sakit, kita mau menuju ke rumah sakit, tetap yang kita dahulukan adalah kata depannya selamat. Sampai dengan tujuan. Begitu juga pekerjaan listrik. Dari awal hingga sampai kita selesai pelaksanaan pekerjaan, kita dengan selamat dan pekerjaan kita handal dan capability. Safety juga sering diartikan sebagai keselamatan kerjaan tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan, health dan juga lingkungan atau improvement. Makanya disebutnya SHE. Tapi orang banyak bilang HSE ya. Sebenarnya SHE, Safety, Health, Improvement. Nah, kita masuk dalam kelistrikan tidak lepas, ada beberapa teknologi yang ada. Nah, teknologi ini beberapa yang kita pakai, terutama kita berkembang terus teknologi saat ini. Baik terutama dari sisi komputer, kita ambil contoh mulai dari yang sifat yang kecil sampai sekarang sudah Pentium 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita pakai sampai Windows 10 pun. Nah, terutama dalam air listrik, itu akan berjalan terus. Ya, karena para pakar ahli di dunia, maupun di kita di Indonesia pun, sudah banyak kita air ahli, dari terutama yang memang pakar-pakar, terutama dari akademis, selalu mengembangkan sistem teknologi kelistrikan agar lebih baik dan mendepankan yang lebih sempurna dan lebih canggih. Nah, dari beberapa teknologi kelistrikan tersebut, tidak lepas, harus mempunyai beberapa regulasi. Nah, regulasi ini yang harus memang selalu, selalu, istilahnya mengikuti. Tidak bisa dalam teknologi yang diciptakan, seolah-olah langsung jadi tanpa diketahui atau dipersetujui oleh salah satu yang mana badan terlepas dari badan kepemerintahan kita Indonesia. Nah, regulasi-regulasi sendiri, kita dalam hal K3 listrik tidak lepas dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015. Kalau kita bicara keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan. Nah, itu adalah di tempat kerja. Yang mana kita ciptakan isolasi listrik ini yang aman, terutama aman. Kedua, andal. Lalu bisa memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Nah, judul daripada tenaga kerja dari peraturan tersebut nomor 12 tahun 2015 itu. Tujuan adalah agar semua pekerjaan harus dilakukan dengan, kalau orang listrik adalah pertama, perencanaan. Setelah perencanaan, baru membuat suatu sistem pemasangannya seperti apa. Setelah pemasangannya, lalu sistem daripada metodenya seperti apa mau dilakukan. Keempat, semua daripada single dan diagramnya, manual booknya semua harus disiapkan. Yang kelima detail adalah sistem perawatan dan pembiaran ke depannya. Nah, dari investasi ada lead bank lagi. Lead bank di sini adalah salah satu pusat penelitian dan pengembangan yang ada di sekitar Indonesia. Jadi, semua teknologi yang sudah jadi dibuatkan regulasi dahulu, terutama dalam pengendalian bayar kelistrikannya, lalu diinvestigasi dari lead banknya, penelitian dan juga pengembangan, terutama yang di Indonesia. Setelah dari pengembangan itu, dilihat dari sisi kecelakaan-kecelakaan kerjanya. Apabila, karena setiap sistem teknologi yang akan dilihat adalah problemnya dahulu. Karena semua sistem orang menciptakan pasti good teknologi. Tapi akan dilihat, kalau bila mana terjadi pemasangan ini kira-kira pemasangannya, apakah di sisi panel yang TMK, TR, atau TT, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Kalau kita bicara pembangkit, nah itu udah bicaranya luas lagi. Ada sambungan dari tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, bahkan ada tegangan ultra tinggi. Nah, itu harus diinvestigasi dahulu oleh para pakar ahli di kita yang dalam satu naungan disebut adalah lead banknya. Pusat penelitian dan pengembangan untuk lebih baik lagi dalam hal terutama dalam keselamatan kerjanya. Jadi kita bikin enggak asal jadi aja dalam suatu peralatan kelistrikan apapun. Nah, landasan hukumnya dalam hal keselamatan, terutama dalam kelistrikan ini, tidak lepas adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ini harus mengakar nih. Benar-benar apapun. Karena dari Kementerian Tenaga Kerja pun berharap semua pekerjaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Karena secara vertikal-horisontal harus ada saling berhubungan dan berkolaborasi baik kepada pekerja, baikpun kepada peralatan yang akan mau dipergunakan, terutama dalam hal kelistrikan ini. Lalu kedua, Kemenaker Nomor 12 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja kita. Ya, tempat kerja umum lah justru. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30-2009 tentang ketenaga listrikan. Ya, ini masuk dari sisi K2-nya. Ya, karena tadi saya katakan K3 dan K2 seolah-olah bergandengan tangan. Jadi tidak boleh lepas. Ya, kalau lepas satu ya ibarat kalau speker itu seperti stereo plus min. Jadi harus bersama-sama berjalan dan beriringan. Lalu keempat, dari keputusan Presiden juga, Nomor 22, tentang penyakit yang timbul. Karena hubungan kerja. Hubungan kerja dalam arti di sini adalah jangan sampai, terutama kalau kita bekerja, pasti ada tempat kebisingan, pasti ada. Di tempat, terutama kalau kita di pabrik-pabrik ya, ada motor listrik, ada purnis, ada calling tower, ada conveyor, dia pasti tidak lepas dari sisi vibration dan noise. Nah, di sini yang penting. Terutama dari generator genset, kebisingan dan segala macam. Jangan kita bekerja lupa. Nah, harapan dari semua, pemerintah pun, harapan dari kita semua, K3 ini adalah bukan lagi suatu kewajiban. Awalnya kan orang keterpaksaan untuk melaksanakan. Lalu kedua, wajib daripada perusahaan harus kita melaksanakan, terutama kalau kita bekerja, harus pakai sarung tangan dan sebagainya, terutama dari sisi APD. Tapi diharapkan di sini, kalau kita sudah bicara K3, itu adalah suatu kebutuhan. Kita butuh. Ya, butuh selamat. Kalau kita sudah benar-benar menyayangi diri kita, bahwa kita butuh namanya K3, selamat. Dengan sendiri kita akan menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau kita sudah cuek, ya sudah. Kita akan melihat orang lain pun misalnya naik ketinggian, lagi memperbaiki suatu kelistrikan, betulnya lampu, tidak pakai body harness, atau tidak menggunakan tangga, hanya meja, dikasih kursi, tidak diingatkan, karena diri kita sudah cuek. Tapi kalau kita sudah seolah-olah butuh dalam hal K3, dengan sendirinya kita akan menyelamatkan banyak orang juga. Nah, selanjutnya lagi ada namanya tentang sistem manajemen K3, itu biasanya dari sistem keperusahaan sendiri, yang mana kita kenal namanya kalau di perusahaan adalah zero aksiden, yang sampai terjadi ada kecelakaan, makanya setiap perusahaan harus mempunyai sistem manajemen K3-nya. Secara mulai dari A sampai Z, menjelaskan semua dari sisi orangnya, seperti apa harus melaksanakan tugas tanggung jawab, agar selalu aman bekerja, baik dari sisi peralatan, harus diapakan, harus diberikan label, tak apa, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi listrik adalah disebut, yang dikenal adalah JES. JES itu adalah Zero Energy Stage, yang disebut adalah kondisi energi nol. Dalam arti nol, setiap kita bekerja di kelistrikan, jangan sampai dalam kondisi online. Kalau memang itu harus dilakukan posisi online. Tapi kalau tidak online, ya, mau tidak mau, ya kita harus benar-benar mempunyai suatu perangkat-perangkat yang jelas dan tepat untuk penggunaan alat-alat kerjanya. Ya, lalu dari sisi listrik juga ada tentang pedoman keselamatan instalasi, pedoman keselamatan umum, dan pedoman selamatan kerja. Apa sih yang namanya pedoman keselamatan instalasi? Nah, keselamatan instalasi sendiri dalam hal kelistrikan adalah kita wujudkan kondisi andal dalam suatu peralatan dan aman dalam instalasinya dengan kita berikan perlindungan, pencegahan, pengamanan, terutama bila mana terjadi ada gangguan, lalu kerusakan yang mengakibatkan instalasi tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak operasi. Maksudnya tujuannya gini. Nah, teman-teman kan biasa misalkan buat suatu rencana pemasangan instalasi panel. Instalasi panel dibuat serapi mungkin, Pak. Ibu ya, secara estetikanya, bagaimana rapi. Kalau kita rapi kan ada labeling, misalkan MCB ada turutan MCB 1, 2, 3, MCB 1 untuk kemana, MCB 2 untuk kemana, lalu tambah lagi kita tempelkan singgelan diagram dalam panel tersebut, itu akan jauh lebih mudah kita melakukan dalam hal keselamatan instalasinya. Apabila kita melakukan preventive maintenance, atau kita melakukan perbaikan, atau kita melakukan eksekusi, dalam arti kita hanya melihat secara data, ya, terutama tiap hari kan pasti dicek sisi daripada tegangan berapa voltasenya, lalu sisi daripada arusnya berapa ampere, kalau kita buka panel rapi, apa segala macam, itu enak, Pak. Dan kita lebih pede dalam kita melaksanakan untuk kedepannya untuk perbaikan-perbaikan dan juga lainnya dalam hal instalasi ke panel tersebut, ya. Oke, kedua, keselamatan umum. Nah, keselamatan umum apa sih? Tujuan adalah kita wujudkan kondisi aman bagi masyarakat umum, terutama dari bahaya yang dikebatkan oleh kegiatan instalasi dan kegiatan ketenagalistikan lainnya dari perusahaan dengan kita berikan pelindungan, lalu pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Contohnya, biasanya kalau di teman-teman PLN ya, sedang melakukan perbaikan gardu. Gardu ini kan ada, namanya gardu, terutama dari gardu distribusi. Ada beberapa item, ada nama gardu cantol, gardu portal, gardu beton, gardu kiosk, ada gardu traksi, flat metal, dan segala macam. Nah, mereka kan bekerja itu pasti berhubungan dengan sisi luar, sisi umum. Nah, mereka tetap pada dalam akun pekerjaan adalah yang pertama safety-nya dulu. Dari sisi agar aman dalam bekerja dan tidak mengganggu dari sisi keselamatan umum lainnya. Dibikin tarik polis lainnya atau segala macam, dibikin markanya, jangan ada orang lewat atau segala macam, apapun ya. Lalu dia sisi dari sisi tangga untuk kenaikan juga bener-bener menggunakan yang baik sesuai standar daripada keselamatan kerja. Kayak gitu. Dari tempat di kantor-kantor, di perusahaan dia juga begitu ya. Keselamatan umum juga penting. Misalkan kita bekerja perbaikan dari sistem panel yang ada dalam ruang kantor, misalnya lulalang orang, itu kita bisa bikin ada tulisan sedang dalam perbaikan atau apa ya. Oke, ada lagi namanya keselamatan kerja dalam hal kelistrikan. Tujuan adalah kita wujudkan. Pasti ya kondisi aman bagi pekerja dari bahaya, terutama yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan suatu isolasi dengan kegiatan ketenaga listrikan lainnya dari perusahaan dengan kita berikan suatu perlindungannya, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Nah ini penting keselamatan kerja sendiri karena dalam hal APD terutama, nah teman-teman biasa dikelistrikan nih. Ya teman-teman kelistrikan banyak sekali kalau kita bekerja tempat kebisingan. Karena setiap hari kita melihat secara akumulasi kita dengarkan kebisingan, kita cuek Pak. Nggak namanya pakai kalau kita standar kebisingan adalah kan 85 dB. Di atas 85 dB atau 90 berarti kita harus menggunakan earplug. Di atas tersebut 90-an berarti kita pakai earmab. Nah kebanyakan kawan-kawan di lapangan sana itu cuek. Karena dianggapnya ah udahlah sebentar doang Kak. Sebentar aja kok kita lewat area tersebut. Atau kita mengoperasikan generator hanya untuk sebagai warming up-nya aja tapi kataan 5 menit ah nggak apa-apa 5 menit. Dengan secara 5 menit tersebut akumulasi setiap hari kita dengarkan kebisingan lama-lama akan bertambah. Nanti akan kita rasakan pada saat kita hari tuanya. Setelah umur di atas 50-an mungkin kita sudah mulai terasa dipanggil dengan orang banyakan jawabannya hanya. Misalnya dipanggil Pak Badu ya ha nah banyak kanannya. Nah inilah pentingnya jangan sampai kita timbul penyakit karena hubungan kerja yang akan kita rasakan pada saat nanti hari kita sudah mulai usia rentah. Karena penting di sini juga karena kalau kita bicara penyakit hubungan kerja luas. Bukan hanya segedar listriptok. Kita bicara mekanik, instrumen, workshop, dan lain sebagainya. Lalu pegangan awal dalam melaksanakan kegiatan kelistrikan itu pasti beberapa mempunyai potensi bahaya. Nah ini penting dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di kelistrikan. Kita buat standarisasi prosesnya dulu dalam hal pemasangan. Nah ini dalam hal pemasangan ini berarti kita berawal dengan perencanaan. Perencanaan yang dikelola oleh orang-orang engineer. Nah engineer-engineer ini yang sudah paham dalam hal bikin sistem gambar, paham dalam sistem buat untuk metodenya apa yang harus lakukan. Contoh misalnya tempat teman-teman pemasangan dalam lampu jalan dalam satu pabrik atau di luar pabrik. Berarti kan standarisasinya ada. Pertama apa dulu kita siapkan metode kerja. Kedua kita buatkan lagi standar DJSI-nya job safety analysis-nya. Lalu kita buat lagi risk assessment-nya bila mana terjadi kecelakaan. Kalau jatuh kita action-nya seperti apa, persiapan-nya seperti apa. Lalu keempat kita buatkan lagi namanya terutama schedule pekerjaan kapan kita mau laksanakan. Kelima kita siapkan lagi tools-tools alat-alat kerja yang mau dipakai. Jangan alat kerja yang keadaan lagi rusak tetap dipakai. Itu menghambat pekerjaan juga. Lalu APD-nya alat pelindung diri kita yang kita gunakan harus sesuai dengan peruntukan. Jangan kacamata dipakai kacamata las. Orang kacamatanya dipakai untuk kacamata khusus kelistrikan tapi dipakai kacamata malah kacamata untuk gagah-gagahan. Nah ini penting Pak APD. Lalu setelah itu proses daripada checklist-nya apa yang telah kita lakukan sebelum dan sesudah pekerjaan untuk kita membawakan report. Nah report ini akan terjadi suatu dokumen yang disimpan oleh admin project-nya untuk sebagai data record-nya untuk dilaporkan kepada manajemen. Seperti itu. Nah ada proses-proses ini standar yang benar dalam hal pemasan dan sebagainya. Lalu standarisasi OG RUG juga per moment test dan commissioning. Dalam standarisasi ini semua peralatan sebaiknya kita dalam standar yang benar. Yang jangan dalam keadaan rusak kita gunakan. Lalu dalam standar peralatan juga apakah yang kita mau pasang peralatan ini benar-benar sudah masuk standar SNI-nya. Ya jangan kita cuman katakan ada teman-teman membuat suatu desain. Desain ini asal pasang dan segala macam tidak dilakukan uji terdahulu atau tidak dilakukan namanya istilahnya pemeriksaan oleh tim-tim yang memang sudah sudah pakarnya atau segala macam dan akhirnya asal pasang saja dan menyebabkan sesuatu ke depan terjadi adanya belas atau terbakar. Nah itu yang harus diindarkan. Nah standar-standar ini terutama dari sisi K2-nya. Keselamatan ketenaga listriknya. Lalu performan testnya juga kita buat suatu list-listnya. Jadi jangan asalkan ada hanya di kepala kita. Oh setelah lakukan ini urutannya ini dan selain ini tapi dalam buat performan test ini kita buat semua lengkap dalam bentuk dokumen. Nah biasanya kalau kita beri peralatan kan kita biasanya juga ada namanya FAT factory absent test. Setelah factory selanjutnya lagi SAT set acceptance test. Setelah set absent test baru kita melakukan commissioning. Agar semua terarah dengan dokumen yang benar dan terarah dan tersimpan secara record data yang benar. Lalu standarisasi produk standarisasi produk wajib spek dan lain sebagainya. Berarti kita harus punya kalau bapak-bapak punya alat baru berarti harus punya manual book-nya dan punya part-part number-nya suatu saat kita butuh namanya alat itu dibelikan spare part-nya. Berarti kita punya list number-nya. ada juga keselamatan lingkungan dalam hal keselamatan sendiri. Selamatan lingkungan adalah kita wujudkan kondisi akrab lingkungan dari instalasi dengan kita memberikan pelindungan terhadap terjadinya pencemarah atau penjagaan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatan oleh kegiatan instalasi. Contoh kita kondisi akrab terhadap lingkungan dari instalasi umpama kita pemasangan panel. Kalau orang teman-teman orang PLN kan dilihat pemasangan jangan dekat dengan pond moon besar jangan dekat dengan pinggir sekali namanya gold segala macam atau malah di tengah jalan itu kan keselamatan lingkungan dan juga jangan berdekatan dengan namanya untuk area tempat banyak orang segala macam sama kalau tempat industri bapak pasang panel dilihat juga sisinya apakah panel tersebut pemasangan di luar ruangan atau di dalam ruangan kalau di dalam ruangan ruangan tersebut ruangan lembab atau ruangan panaskah atau ruangan yang membutuhkan disebut adalah ruangan-ruangan khusus. Nah ini yang disebut keselamatan lingkungan harus benar-benar kita mengikuti kaedah standarnya dan panel tersebut juga harus dipasang sesuai dengan IP-nya Index Protection yang mungkin teman-teman sudah familiar ya bapak-bapak dan ibu yang kita kenal namanya ada IP 5-4 5-5-5-6 dan lain sebagainya yaitu berdalam arti kestandaran daripada penempatan alat di dalam lingkungan yang kita pasang ya lanjut nah dalam semua pekerjaan dikelistrikan tidak lepas dari peraturan undang-undang tahun 1970 apa aja sih yang ditekankan dalam undang-undang 1970 tersebut ya syarat-syarat dalam hal terutama dalam kelistrikan pertama salah satu ini adalah kita cegah dan kurangi adanya kecelakaan kerja harus diusahkan kita zero accident lalu selanjutnya kecelakaan kebakaran itu sudah pasti dalam setiap panel-panel kita diusahkan pasang namanya apar ya apar itu kalau dalam listrik adalah menggunakan apar CO2 ya bukan foam atau apa tapi menggunakan CO2 lalu bayar peledakan nah kita hindarkan dari peledakan terutama dari sisi pemasangan terutama sisi proteksinya proteksi dan juga nilai KHA kapasitas santaran harus untuk kita menggunakan daripada penampang kabel lalu kalau untuk proteksi kita menggunakan daripada IN-nya arus nominalnya berapa yang terbaik dan tepat pada suatu saat-saat terjadi adanya kerusakan dan segera mentripkan dan berhubungan juga kepada breaking kapasitinya lalu kedua memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran kejadian lain yang berbahaya dalam arti di undang nomor 1 tahun 70 dibuat markanya ya kan kadang-kadang kita ada suatu jalan tempatnya dibikin sempit semua itu juga bahaya suatu saat banyak orang di area tersebut tapi seolah-olah tempat area suatu saat ada kebakaran di tempatnya kecil sekali pernah kan kejadian waktu di daerah Banten juga ya daerah Cikandes sana salah satu pabrik chat atau apa ya akses pas kebakaran karena sempit ya orang gak sempat menyelamatkan diri banyak korban nah itu jadi tujuan di undang-undang sendiri di tempat diterapkan di listrik diberikan kesempatan terutama untuk pasangan panelnya jangan selalu berdempetan sekali dan berdekatan sekali dan ada standarnya kalau dalam panel oke nanti kalau standar panel itu ada nanti kalau teman-teman bisa ikut pelatihan segala macam itu akan dibahas semua dalam standarisasi terutama standarasi PUIL kalau PUIL sekarang sebutannya persyaratan kalau PUIL kan ada sudah masuk kita dekade yang ke-6 kalau dekade 1, 2, 3, 4 itu masih sebutannya peraturan tapi kalau sudah 5, 6 adalah persyaratan oke lalu kita ketiga memberikan pertolongan pada kecelakaan makanya pentingnya dalam kita setiap pelatihan terutama dari media yang mengadakan pelatihan dia akan memberikan contoh bagaimana cara kita memberikan pertolongan kepada korban lalu terutama dalam hal sisi listrik dia akan dibahas semua lalu keempat memberikan alat pelindung diri pada para pekerja terutama APD harus tepat terutama kelistrikan sarung tangan apa pakai harus sarung tangan karet jangan pakai sarung tangan yang kadang sarung tangan tiga benang dipakai ya pernah saya melakukan reksa uji suatu saat di Kalimantan waktu itu di Kalimantan tengah hampir semuanya kok sarung tangan khusus listrik jangan sarung tangan tiga benang lalu kita berikan dia cegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu terutama di susu panas yang berlebihan semua dari katagonia harus ada ambang batasnya dari kelembapan debunya kotoran asap uap gas kembusan angin cuaca lalu sinar radiasi suara dan juga getaran itu harus ada ambang batasnya penekanan daripada undang-undang tersebut agar semua aman untuk para pekerja lalu keenam salah satunya kita harus mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik secara fisik fisikis keracunan infeksi apapun penularan yang sekarang ini kan kita lagi memang di uji terutama dalam sisi penularan masalah covid tapi kita terus berusaha agar kita selalu sehat sesuai nah dalam setiap pekerjaan kita lihat lux lumen cahayanya kalau kita bicara sistem listrik penarangan ada dua lux lumen cahaya dan juga renderasi warna itu harus dipentingkan jadi gak lihat dari sisi wattnya tapi peruntukan area yang kita gunakan di sisi penarangan yang kita paksakan kita melihat sesuatu terutama dari pekerjaan kita kita pasang dan akan merusak kornea mata kita dan kita akan menyebabkan cepat lelah dalam bekerja lalu keelapan menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik sembilan kita menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup kita pelihara kebersihan juga kesehatan ketertiban pertama sisi kebersihan dalam hal yang kita kenal lima ada lima ada kita pertama adalah kita resik dulu setelah resik kita ringkas setelah kita ringkas kita rapi setelah kita rapi kita rawat setelah kita rawat kita rajin rajin dan mati kita kembali lagi ke nomor satu terus kita lakukan itu agar area terutama area-area bekerja dalam hal kelistrikan ruang panel panel itu ada panel TM TR lalu dari sisi panel-panelnya juga panel MDP SDP dan SSDP maupun panel-panel perangkat untuk lainnya dalam hal mesin-mesin yang ekstra rendah itu harus ada sisi kebersihan yang utama itu lalu kedua selanjutnya lagi memperoleh keserasian antara tenaga kerja alat kerja lingkungan dan cara proses kita bekerjanya pasti ada namanya kita diberikan setiap bekerja ada namanya list kita pekerjaan tanggung jawab pekerjaan kita apa nah baru disitu tidak lepas dari kita kesiapan dalam hal APD dan juga terus-terus kelengkapan dalam kita untuk pelaksanaan di lapangan lalu mengamankan memperlancar pengangkutan orang binatang tanaman atau barang ini adalah sisi kenapa di undang-undang 1970 dijelaskan ini juga karena ada terutama dari sisi transportasinya nah 13 mengamankan dan membayar segala jenis bangunan pasti terutama bangun-bangunan yang bermuat terhadap listrikan bangun-bangunan gedung karena ada sistem proteksi juga kalau kita bicara listrik itu ada dinamis dan statis tapi kalau dalam grounding eksternal itu adalah sistem statisnya tapi kalau dari grounding internal adalah sistem listrikan dinamisnya lalu 14 mengamankan memperlancar pekerjaan bongkar muat perlakuan penyimpanan barang pasti karena melihat dari orang-orang yang dalam perlakuan untuk mengangkut barang dan segala macam tapi kalau dalam listrikan kita hubungannya hanya untuk pelakuan sistem untuk listrikannya sisi daripada penerangan dan lain sebagainya lalu mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya listrik karena kalau bisa bisa dibilang listrik ini tidak terlihat sesuatu yang tapi kalau kita mengataui listrikan itu pasti yang pertama kita wajib menggunakan tools atau alat kita mengataui bahwa suatu benda ada kelistrikan dan tidaknya pasti kita menggunakan suatu peralatan alat kerja apakah umumnya orang di luar sana menggunakan namanya obeng test pen monggo terutama lagi apakah kita menggunakan suatu alat multitester monggo jadi kalau kita bicara listrik hanya bisa ditentukan dinyatakan bahwa ada aliran listrik pasti menggunakan suatu peralatan lain kalau kita bicara mekanik kalau mekanik kalau bisa secara visual malah secara kasat mata kita bisa tahu wah itu mekanik prinsip terjadi begini oh itu rusak atau tidak rusak atau jalan atau tidak jalan kalau listrik tetap menggunakan suatu peningkat jalan atau rusak terjadi ledakan itu yang agak risikan kalau kita bicara masalah keselamatan ketenaga kelistrikan ini oke lanjut sebelum kita luas dalam hal masalah keselamatan listrik kita mengatakan dulu alur proses singkat listrik itu berawal dari mana yang kita kenal sistem penyaluran daripada kelistrikan sendiri adalah mulai dari sistem pembangkitan nah pembangkitan sendiri ada transmisi ada distribusi sampai instalasi konsumen atau disebut pemanfaatan nah dari pembangkitan sendiri yang kita gunakan sehari-hari ini adalah pemanfaatan dalam alur proses kelistrikan di pembangkitan ada nama pembangkitan PLTA pembangkitan risiko tenaga air dia perlu namanya harus juga diunjung tinggi dalam hal keselamatannya lalu dari PLTED sendiri pembangkitan risiko tenaga diesel lalu PLTP pembangkitan risiko panas bumi PLTG pembangkitan risiko tenaga gas PLTU pembangkitan risiko tenaga uap PLTGU pembangkitan risiko tenaga gas dan uap jadi disitu semua harga tetap mengacu kepada sistem keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan setelah itu mengacu kepada untuk step up-nya untuk travel-nya dari kapasitas kecil menjadi kapasitas tinggi ditingkatkan lalu didistribuskan lewat salah satu transmisi nah transmisi ini ada beberapa macam ada mulai namanya tegangan tinggi ya SUTT yang dikenal saluran udara tegangan tinggi lalu kedua saluran tegangan ekstra tinggi yang ketiga saluran tegangan ultra tinggi kapasitasnya masing-masing beda-beda ya untuk kafe-nya dari tiang listrik pemasangannya pun menara pun beda-beda disesuaikan dengan kapasitas kafe-nya nah disitu masisi K3-nya wajib K3 dan K2 itu wajib disana harus bener-bener mengakar lalu dari sana turunkan lagi trapo-nya trapo digadu induknya tegangan ekstra tinggi untuk disalurkan kembali ada dua sistem salurkan lewat transmisi yang menuju langsung ke industri besar atau disalurkan lagi kalau salah satu trapo GI-nya menuju kepada masyarakat umum yang kapasitasnya adalah tidak terlalu besar yang seperti itu perkantoran home industry tempat tinggal kita selama ini dan masuknya dari TM-nya atau GTM jaringan tegangan menengah setelah itu masuk ke kitanya adalah GTR jaringan tegangan redah dari TM menjadi TR 20 KV menjadi TR TR adalah 380 per 220 nah semua di sini alur prosesnya tetap menyangkut kepada sisi K3 dan K2 nah tujuan dari penarapan K3 listrik sendiri apa sih tujuannya nah kita jamin keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik ya itu otomatis sebentar nah keamanan instalasi listrik dan juga penengkapannya lalu keamanan gedung beserta isinya dari kebakaran akibat listrik bila mana kita suatu pemasangan listrik yang tidak benar terutama dari sisi perencanaan yang salah ya terus pemasangan alat itu juga tidak sesuai dengan peruntukan itu akan menyebabkan terjadinya ada kebakaran lalu perlindungan lingkungan juga perlindungan lingkungan dalam arti penempatan dari satu peralatan jangan mengganggu sisi lingkungan ya sesuai tempatan kalau indoor outdoor lalu penempatan tiang-tiang segala macam lampu jalan diperlindungan juga untuk next kedepannya apakah jalan itu menjadi jalan yang akan diperluas atau tidak seperti biasanya seperti itu diperhitungkan ya lalu pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik tidak lepas dari undang-undang ya undang-undang tadi itu disebutkan ya tidak lepas juga dari peraturan dan ke standar-standarisasi yang ada kalau standarisasi yang ada kita terutama dari standar yang kita pakai standar SNI ya lalu PUIL yang sekarang kita pakai PUIL 2011 lalu kita pakai standar yang internasional EI EIC lalu ANSI British kita pakai semua ya nah itu dan juga NFPA standar dari Amerika NFPA 70 kalau di yang kita pakai kalau di untuk sistem kebakaran NFPA 780 lalu kalau kita pakai untuk diproteksi penyalur ketir kita pakai EIC EIC 62305 dan lain sebagainya banyak standar-standar yang harus memang diikat ya tidak kita tidak boleh lepas dari sisi terutama undang-undang yang untuk penjaga kita dalam pekerjaan kita selalu kita ingat standarisasinya oke lanjut septif first dalam hal keselamatan sendiri dasarnya adalah keselamatan adalah tugas dan kewajiban dari oleh dan setiap orang yang menyediakan melayani dan menggunakan daya kelistrikan undang-undang nomor 1 tahun 70 adalah suatu undang-undang keselamatan kerja yang di dalamnya telah diatur pasal-pasal tentang keselamatan kerja untuk seluruh pekerja baik itu pekerjaan listrik dan juga pekerjaan lainnya nah kalau nanti dari pasal-pasal itu ada kembang lagi ada undang-undang nomor 30 ya ada undang-undang nomor 12 lagi lebih lengkap lagi gitu ya oke next nah latar belakangnya nah latar belakang dari keselamatan kerja risik tidak lepas dari tingkat kehidupan masyarakat baik dari sisi pendidikannya sosial maupun ekonominya dan juga kebiasaan dan juga akan merupakan suatu faktor yang banyak kaitan dengan keselamatan kerja ini penting ya lalu kecepatan perkembangan perlistrikan dengan luasnya jangkauannya makin karena kebutuhannya makin luas makin banyak dan pemerintah sekarang pun sudah banyak membangun beberapa pembangkit di daerah-daerah kalau dulu kan enggak ya kalau di sekedek-kedekan listrik Jawa-Bali nah itu hampir kita menggunakan namanya transmisi di bawah laut dahulu tapi sekarang sudah ya agak diperkurang agak enggak begitu jalan lagi untuk dari transmisi bawah laut karena biaya mantanannya sangat cukup besar dan cukup mahal ya terutama di sisi perawatan pemeliharaan makanya sekarang semua daerah-daerah sudah banyak berkembang dibangun beberapa posisi pembangkitan kelistrikan untuk memudahkan terutama dalam hal istilahnya pasokan kepada masyarakat dan juga untuk industri maupun industri kecil maupun industri besar nah dalam setiap ini tetap ada mengacu kepada persyaratan puil yang merupakan rambu-rambu utama dalam menanggulangi terutama dalam bahaya kelistrikan yang diakibatkan oleh salah satu pelayanan penyediaan dan penggunaan daya kelistrikan nah disini di puil dijelaskan semua dari tata cara kita melaksanakan pemasangan tata cara kita menggunakan suatu alatnya tata cara kita menggunakan suatu terutama dari sisi keselamatan ketenaga listrikannya terutama dari sisi perencanaan kerjanya itu jelas semua di SMI Standar Nasional Indonesia Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 yang terbaru sekarang kita kenal ada namanya sekarang ini kita pakai listrik dinamis apa sih listrik dinamis yang tadi kita mengacu kepada semua dari hulu sampai hilir mulai dari pembangkitan sampai yang kita pakai adalah sisi pemanfaatannya atau instalasinya listrik dinamis sumber listrik dinamis sangat bervariasi besar tegangan maupun dayanya keselamatan kerja listrik dinamis dibagi ada dalam beberapa bagian salah satunya ini tadi sudah disebutkan dari berawal dari proses kelistrikan pertama adalah bagian pembangkitan keselamatan kerja listrik pada pembayar-bayar pembangkitan meliputi dicek dari sumber dayanya sumber dayanya berapa yang akan dioutput berapa MW megawatt dari situ juga dia akan mengacu menghitung kalau dalam pembangkitan itu ada namanya sisi proses keselamatan disebut adalah OTEX OTEX sama di remagenya dia akan dihitung jangan sampai peralatan yang ada kapasitasnya tidak mumpuni lalu kedua dari sisi penampang kabelnya dan segala macam lalu dari sisi kemampuan pembangkitannya sendiri nah itu mengacu juga pada sisi keselamatannya lalu peralatan pengendaliannya apakah benar peralatan pengendalian ini masih dalam posisi baik atau tidak apakah sudah layak sudah tidak layak pakai dalam arti sudah wah puluhan tahun berarti kan harus ada namanya peremajaan peremajaan terutama dari sistem pengamanan tegangannya baik apakah barangnya sudah absolute sudah tidak diproduksi sama dari pabrikan sana berarti harus melakukan sistem teknologi yang terbaru lagi itulah besarnya pentingnya dalam hal keselamatan diterima dari sisi pembangkitan karena pembangkitan kalau bicara pembangkitan dari mulai dari awal lahirnya kelistrikan oke lanjut yang kedua adalah dari bagian transmisi transmisi juga penting salah satunya termasuk gardu-gardu induk yang memerlukan syarat keselamatan yang tinggi dari bagian transmisi ini bekerja dengan tegangan terutama dengan rendah untuk alat-alat pengendalinya dan tegangan tinggi sampai ekstra tinggi untuk sistem jaringannya dari sistem ini juga terutama dari hal-hal yang perlu diperhatikan terutama dari jaringan transmisi misalnya jarak kabel terendah terhadap tanahnya lalu jarak bebas terhadap hunian hunian dari masyarakat dan juga terhadap bangunannya yang kita kenalkan takut ada namanya induksi dari sutet sebenarnya itu untuk titik amannya karena dari titik aman sendiri adalah jarak ketinggian kanan atas bawah itu adalah 6 meter sesuai dengan dari penelitian dari pakar ahli dan juga kedokteran tapi ketinggian dari transmisi itu minimal itu adalah sebesar 30 meter dari tiang yang paling bawah jalur lainnya itu lain dari untuk power untuk yang di tegangan sampai sekitar 500 kv itu adalah yang paling bawah itu jarak ke tanah itu sekitar 30 meter bisa diartikan dikatakan sudah mumpuni dan sudah aman sekali oke lalu ada lagi yang ketiga adalah kita di bagian distribusi dalam pendistribusian kelistrikan atau sumber energi tetap dia itu ada terbagi dua ada namanya distribusi primer jaringan tegangan menengah ada namanya distribusi primer jaringan tegangan rendah nah kecelakaan listrik banyak terjadi nah ini kecelakaan listrik banyak terjadi ini akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan namanya GTM atau GTR jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan rendah dulu banyak sekali kan waktu tahun-tahun 90-an segala macam orang pelen terkena strum orang pelen tontonnya dalam keadaan online dengan tergantung segala macam nah itu akibat tidak mengindahkan sistem keselamatan tapi kalau pelen sekarang Pak wah kalau bisa dibilang cukup good Pak mereka bekerja tidak bener-bener APD yang lengkap tidak memenuhi persaranan itu tidak diizinkan oleh pengawas karena memang yang pekerja mereka adalah tim daripada untuk pihak ketiga bukan orang pelennya tapi yang melaksanakan pihak ketiga tapi pengawasannya adalah orang pelen langsung sekarang mereka menjunjung tinggi dalam hal ketiganya nah ini penyebab banyak terjadi adalah kecelakaan di dalam sistem di pendistribusiannya karena dalam sistem perawatan pemeliharaan mereka melakukan dalam posisi online kalau dalam distribusi pelen disebutnya PDKB non-PDKB PDKB adalah posisi dalam keadaan bertegangan kalau non-PDKB adalah non-posisi dalam non-tidak dalam tidak ada bertegangan sama sekali jadi itu kalau sebutan dalam distribusi di kepelen nah terakhir adalah bagian instalasi atau pemanfaatan yang saat ini kita banyak gunakan ya terutama saat ini untuk pemakaian komputer kalau di rumah untuk AC untuk dispenser mesin cuci televisi dan alat elektronika lainnya kalau di pabrik kan kita banyak gunakan untuk motor-motor listrik untuk calling tower conveyor mesin-mesin produksi dan juga mesin-mesin perangkat lainnya yang berhubungan terhadap sistem produksi daripada produksi dan untuk produksi kerja di setiap industri nah instalasi listrik ini merupakan suatu bagian terakhir dari sistem kelistrikan dinamis yang menyangkut masalah pemakaiannya hampir seluruh penggunaan daya listrik dilayani oleh instalasi listrik secara langsung nah karena itu kecelakaan listrik yang terjadi pada bagian ini hampir mencapai 50% luar biasa apa ya tapi kita berusaha jangan sampai kita terjadi kecelakaan makanya pentingnya ini dalam hal K3 oke nah secara teknis sebenarnya kecil kemungkinan terjadi namanya kecelakaan apabila syarat-syarat keselamatan listrik diketahui dan dipatuhi dari hasil statistik dan simposium kecelakaan ya seutama karena listrik dapat diketahui hampir 95% ya kecelakaan listrik berakhir dengan kemeninggal atau kematian lebih dari 60% kecelakaan listrik dari hasil kerja tegang rendah hakikatnya adalah tegangan terpakai sekitar 50% dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh pemakaian alat listrik faktor ketidaksengajaan dan ketidaktahuan sebagai sumber terbesar dari kecelakaan itu sendiri nah ini banyak ya makanya sekarang ini bayar PLN sudah banyak melakukan sosialisasi mungkin juga di tempat-tempat Bapak teman-teman sosialisasi pentingnya kita bikin labeling setiap alat itu di biasa kalau di ruangan awas bayar tegangan tinggi lalu ditulis lagi di stop kontaknya adalah ini adalah volt AC 220 volt dan segala macam yang kita kenal bahwa kita titik ambang batas kalau kita ambang batas kelamatan kerja kalau kita bicara AC adalah 50 volt AC bicara DC adalah 120 volt DC dalam kondisi kering kalau kondisi basah AC adalah 25 volt kalau ADC adalah sekitar 80 volt DC oke kita lanjut lagi dasar-dasar dari penerbangan keselamatan listrik sendiri prinsipnya keselamatan pemasaran listrik antara lain kita mengacu pada permenaker nomor 4 tahun 1988 pertama harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disesakan nah itu jadi setiap apapun kita buat rencana yang baik lalu kita indahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan terutama dari sisi puil lalu harus menggunakan juga tenaga yang terlatih yang paham yang mengerti dalam pekerjaan itu lalu bertanggung jawab juga menjaga keselamatan kesehatan tenaga kerjanya ya terutama dari sisi APD-nya ya kita penggunaan alat-alat tersebut dan juga tools-toolsnya jangan tools yang listrik tapi yang dipakainya obeng-obeng mekanik semua nah itu bahaya lalu orang yang diserai tanggung jawab juga pelaksanaan pekerjaan pemasan instalasi harus ahli di bidang kelistrikan ya minimal ya paham terutama dalam paham sisi tegangan apa sih yang dinamakan tegangan apa yang dinamakan arus lalu terutama lagi penting metode-metode pekerjaan yang mau dilakukan apa langkah-langkahnya harus benar orang yang paham sekali lalu memahami peraturan listrik juga dan memiliki sertifikat dari istansi yang berwenang ya jadi sebaiknya adalah pengawas ini adalah orang yang sudah bersertifikat karena mereka adalah orang yang pernah belajar tentang dalam hal K3 kelistrikan lanjut keselamatan kesehatan listrik sendiri diperlukan komitmen manajemen dan partisipasi dari semua karyawan serta masyarakat sehingga totalitas keterlibatan semua aspek manajemen dan pekerja itu dituntut dalam menjalankan program yang berkaitan dengan keselamatan terutama dalam keselamatan kelistrikan nah keterlibatan secara totalitas itu akan memberikan lebih banyak peluang dalam melakukan peningkatan lalu perbaikan yang lebih efektif di dalam perusahaan maupun masyarakat itu sendiri pentingnya kita se-unsur daripada K3 di rumah pun kita harus pakai K3 juga ya terutama kalau kita membetulkan lampu atau kita naik ketinggian di atap penting kita lalu kita membetulkan apapun di dalam kebutuhan daripada peralatan perangkat-perangkat yang ada di rumah kita lalu persaingan dunia kerja khususnya juga industri itu mengakibatkan penerapan K3 menjadi sangat penting diterapkan secara sistematis dan terarah makanya sekarang banyak sekali Pak di tujuh-junjung tinggi electrical safety terutama teman-teman yang bekerja di kontraktor juga kan setiap ini harus di tujuh-junjung tinggi K3-nya terutama dari kontraktor tiap pagi melakukan sebelum melakukan pekerjaan namanya ada TBM toolbox meeting pentingnya adalah terutama dari sisi sebelum kita mulai pekerjaan lalu dalam pekerjaan kita juga kita harus menggunakan apa segala macam itu disampaikan dalam penyampaian TBM atau toolbox meeting yang setiap pagi dalam pelaksanaan pekerjaan mungkin kalau di pabrik-pabrik setiap satu minggu sekali dan itu tergantung dari kebijakan orang SHI-nya ya lalu pengalaman pengalaman negara lain juga ada menunjukkan pertumbuhan K3 lalu fase kesejahteraan terutama fase produktivitas kalau kita gak ada kecelakaan aman dong enjoy kita kerja dan kita tenang apalagi kalau K3 itu dianggap adalah suatu kebutuhan Pak bukan lagi adalah kewajiban kita anggap ini kebutuhan kita kita itu harus selamat sampai kita mulai berangkat dari rumah menuju lalu kembali lagi sorenya ke rumah kita selamat tujuan makanya kita butuh bukan suatu bukan suatu wajib kenapa orang banyak naik motor itu cuek kalau udah di jalan raya gak pake helm berarti dia takutnya wajib kalau ada polisi tapi dia bukan dianggap butuh untuk selamat dari dia itu contoh contoh di luar elektrik contoh kecil aja ya oke lalu sebagian perusahaan bertaraf internasional sendiri sudah mengarah ke fase peningkatan terutama produktivitas kerja terutama misalkan program K3 disesukan dengan sistem ergonomik penyesuaian beban kerja atau alat kerja dengan kemampuan dan fisik pekerjanya juga dilihat terutama fisik pekerja tidak boleh melebih dari 8 jam kerja kalau lebih berarti kan over time ada batasan lagi gak ada namanya orang lembur dari pagi ketemu pagi lagi itu ada batasan kedua dari faktor usia juga ditempatkan itu banyak karena dari sisi K3 nya juga penting jangan orang 2 usia tinggi usia di atas 45 tapi kerjanya sudah di ketinggian nah itu juga penting itu harus dihindarkan lalu selanjutnya lagi oke nah penyebab terjadi pada kecelakaan akibat kerja dapat dipengaruhi oleh banyak hal ya nah terutama dari faktor fisik apa sih faktor fisik orang sering tanda tanya nah faktor fisik sendiri adalah salah satunya penyebab terjadi kecelakaan kerja pengaruhnya faktor fisik terutama dari sisi penerangan ya penerangan suhu udara lalu apalagi ya kelembapan lalu laju rambat udara udara di dalam sirkulasi ruangannya kebisingan bisa juga mengkori kepada faktor fisik pak bicara penerangan lama mata kita bicara suhu udara tubuh kita yang selalu hidup udara butuh udara yang oksigen yang bersih dan lain sebagainya vibrasi ya itu kebisingan daripada ketelinga kita itu masuk beberapa faktor itu faktor fisik lalu faktor kimianya ya karena listrik tidak lepas dari beberapa faktor ini faktor kimia dari gas bisa cairan dari uap bau-bau kimia dari debu ya dan juga asap ya kecuali asap orang alis asap rokok beda lagi dia kimianya beda lagi dia asap enak kan gitu ya nah ini juga penting pak nah ini dari faktor kimia kita lihat juga penempatan panel-panel kita apakah di area-area tersebut yang disebut adalah ruangan khusus lalu C faktor biologinya faktor biologi kita lihat dari sisi apa nih faktor biologi kalau faktor biologi adalah salah satu dari hewan tumbuh-tumbuhan lalu mikro apa namanya mikroorganis ya itu juga masuk dari sisi faktor biologi ada lagi disebut faktor fisiologis apa sih faktor fisiologis itu namanya gitu faktor fisiologis adalah yang setiap hari kita lihat dari sisi kontroksi mesinnya ya dari sisi konstruksi panel-panelnya kita pasang lalu dari sikap tubuh kita dalam kita melakukan perawatan pembelian panel-panel kristrikan lalu pemasangannya ya dan lain sebagainya dari posisi kerja kita juga ya posisi kerja kita misalkan posisi kerja kita kita dalam puling kabel atau kita narik kabel posisi harusnya kayak gimana banyak orang udah kecapain santai sambil tiduran nah itu sangat banyak yang terjadi lapangan seperti itu ya lalu faktor mental faktor mental juga penting disini pak dalam hal kristrikan terutama dalam hal psikologisnya dia ya psikologisnya lalu dari susunan kerjanya penerapan-penerapan kalau kita tidak ada susunan kerja yang baik kita kerja juga kayak seolah-olah kayak apa ya gak punya arah itu yang harus diindarkan lalu antara keseimbangan antara pekerja dan juga antara atasan secara vertikal horizontal kita harus ada namanya komunikasi komunikasi itu harus menurut satu arah jangan komunikasi kita hanya kepada bawahan tok keatasan tidak atau jangan hanya hanya keatasannya aja ke bawahan langsung pokoknya disampaikan beda lagi komunikasi ini yang disebut kerja jadi tidak serarah dan banyak terjadi kecelakaan kerja itu dia si A menyampaikan begini si B dibawahnya lagi beda lagi ada timbulnya apa sistem pelaksanaan pemasan terutama dari sisi kabel dan lain sebagainya ada kesalahan kerja itulah payang tidak ada keharmonisan secara vertikal dan horizontal ini faktor mental yang penting lalu pemeliharaan kerja juga ya dibuat secara baik terutama dari sisi perawatan pemeliharannya nah faktor-faktor tersebut adalah yang dapat mengganggu aktivitas kerja seseorang bisa juga dari sisi penerangan dan juga lain nah bayang listrik itu bisa dibedakan ya terutama dari daya bayang listrik dibedakan menjadi dua daya listrik itu dibedakan seperti ada primer dan juga sekunder primer itu banyak yang terjadi primer ya itu akibat terjadi tersengat ke listrik kalau kita bicara dari primernya lalu dari sisi sekunder dari primer juga terjadi adanya kebakaran dan juga ledakan nah primer sendiri tersengat listrik itu karena apa ya mungkin kabel kita disitu stop kontaknya ada yang lepas kabelnya ya kita cuek kadang kita narik kabelnya banyak kan teman-teman di lapangan ya pasang stop kontak ditarik bukan pada bodi punya stackernya tapi hanya tarik kabelnya nah itu akan bahaya kalau kabel itu ada jepit di dalam stacker itu kan biasanya ada jepit untuk klaim dia ke punya kabel ya banyak kan orang-orang masang lupa dijepit itu ditarik kabelnya akhirnya lepas dan bersentuhan antara line to neutral akan terjadi gas ledakan atau kita ternyata kita pegang terjadi strum kebakaran di ledakan itu juga bisa terjadi ada penumpukan suatu sistem ya sistem terutama dari kelistrikan itu sendiri udah numpuk segala macam dicampur aduk gitu lalu terjadi lalu terjadi adalah biolistik sekunder luka terbakar karena kontak langsung yang dalam posisi online listrikannya nah ini bisa terjadi yang namanya orang terjadi kebakar ngeri makanya listrik ini ngeri pak karena di tubuh kita juga ada ion positifnya nah itu yang kita terjadi adanya strum lalu luka terbakar akibat percikan api bisa terjadi karena dari dari penemasangan penempatan dari alat-alat kerja kita yang tidak sesuai dengan penempatannya dalam arti yang tadi saya sampaikan dari awal keselamatan instalasi bisa juga sekunder kecelakaan karena terjatuh ya semua faktornya dari sisi orangnya kalau sekunder kalau primer dari sisi peralatan yang kita tidak lihat secara benar itu yang penting pak makanya penting daripada puil dan juga standar yang ada mau tidak mau kita bergandung juga dalam regulasi yang ada regulasi terutama regulasi pemerintah nah terjatuh kita tidak tidak tepat dalam kita menggunakan alat kerjanya atau APD-nya ya tiga faktor penentu bahaya dalam kelistrikan bahaya kelistrikan tidak lepas dari namanya satuan pol ya mungkin kalau teman-teman bapak-bapak dan ibu sudah familiar ya dalam dalam penentu bahaya kelistrikan ini sendiri ini adalah pol sendiri adalah merupakan tegangan dalam satu sistem jaringan atau sistem tegangan pada suatu peralatan pasti namanya alat berjalan pasti ada tegangan nah ini faktor penentu daripada bahaya kelistrikan selanjutnya adalah arus dalam satuan ampere yang kita kenal i yang mengalir dalam satu rangkaian bila mana alat itu bekerja baru terjadilah lahir arusnya lalu ada lagi yang ketiga tahanan dalam satuan um ya um ini bisa terjadi namanya mulai mega ohm 3 ohm ohm hanya resistansinya aja nah nilai salah satu nilai tahanan atau resistansi total seluruhan yang tersambung pada sumber tegangan listrik nah ini tiga faktor penentu nah tujuan daripada K3L sendiri pertama kita jamin keandalan instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaan pasti ya tujuan untuk apa dulu kita pasang panel tujuan apa dulu kita pasang kabel tujuan untuk apa dulu kita pasang peralatan peralatan yang sebagai pendukung daripada mesin produksi maupun sistem penerangan maupun sistem energi gerak dan energi mekanik lalu kita juga juga timbulnya bahaya akibat listrik nah bahaya akibat listrik sendiri itu ada disebut adalah bahaya sentuhan langsung sama bahaya sentuhan tidak langsung yang disebut bahaya sentuhan langsung adalah menyentuh suatu bagian yang konduktif yang secara normal bertegangan ya jadi misalkan teman-teman membetulkan suatu panel dalam keadaan online ada sumber energi listriknya ya misalkan ada breaker tersebut rusak ingin mengganti satu breaker kan tidak mungkin misalkan di dalam panel tersebut diatasnya ada MCCB sebagai breaker utamanya lalu dibawahnya sebagai breaker pendukungnya ada MCB beda ya MCB itu miniatur circuit breaker kalau diatasnya sebagai utamanya MCCB molded circuit control breaker nah kan tidak mungkin dari induknya kita matikan sedangkan jalur panel tersebut menuju kepada semua ruangan nah mau tidak mau kita posisi dalam mengganti breaker tersebut ya MCB-nya dalam posisi online dan itu yang tersebut adalah sentuhan langsung bila mana kita sedang menurutkan tangan kita tersenggol atau nempel di dalam suatu induktif yang terbuka makanya wajib kalau kita melakukan pekerjaan dalam posisi online wajib minimal didampingi satu orang jadi kita berjadua orang kita melaksanakan satu lagi teman yang memperhatikan kita tapi dikasih tahu dulu bila mana kita saya kesetrum caranya begini begini bila mana saya tersenggol tangan berhubungan dengan sentuhan langsung ini saya tidak mampu kamu harus bagaimana itu harus dilakukan namanya kita ada obrolan sedikit dengan pendamping di luar daripada orang listrik pendamping itu boleh bukan orang listrik juga boleh umpama dalam pekerjaan teman-temannya sedang sibuk di lain area itu boleh kita panggil orang umum atau apa tapi kita briefing dulu bagaimana kalau sesuatu saat terjadi namanya sentuhan langsung yang selanjutnya bahaya sentuhan tidak langsung bahaya sentuhan tidak langsung adalah menyentuh pada bagian pada bagian yang berkonduktif yang secara normal tidak bertegangan awalnya tetapi menjadi bertegangan karena adanya kebocoran isolesin contohnya misalkan teman-teman pada saat satu jalan Bapak dan Ibu misalkan mau ngecek ah saya mau ngecek motor listrik itu ternyata biasakan kita kalau ngecek motor listrik itu pakai namanya gantemperatur atau termograf segala macam teman-teman satu saat-satu saat tidak megang temperatur nah dipeganglah dengan tangan motor listrik ini panas tidak sih pas dipegang ternyata seperti seolah-olah kita kesetup kaget gitu kan nah inilah disebut bahaya sentuhan tidak langsung baru kita ambil test plan oh nyala nyala ini baik berarti ada kebocoran isolasi selanjutnya bahaya kebakaran bahaya kebakaran ini sangat dihindarkan karena ada kesalahan alat yang kita gunakan itu masuk di K2 keselamatan ketenaga listrik ini tadi sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung oke kita naik saja disini nah masuk kepada bahaya shock dalam keselamatan kerja juga kita penting juga dalam hal yang tadi berlanjut bahaya sentuhan langsung dan bahaya sentuhan tidak langsung tahanan kontak kulit bervariasi dari 1000 ohm itu untuk posisi kulit kering posisi kita dalam kulit kering sampai 100 ohm untuk posisi kita dalam keadaan kulit kita basah atau kita sedang terseram air atau apa lalu tahanan dalam internalnya sendiri tubuh sendiri antara 100 sampai ke 500 ohm jika tegangan sistem 220 volt kondisi terjelek tahanan tubuh paling kecil adalah 100 plus 100 berarti kita anggap 200 nah arus yang mengalir ke dalam tubuh kita bila malah terjadi adanya kita sentuhan langsung berarti tinggal 220 dibagi 200 ada 1.1 ampere menurut IIC tegangan aman bagi manusia adalah 50 volt AC yang tadi saya katakan lalu 120 volt DC ya kalau itu posisi dalam keadaan kering lalu maka arus mengalir ke tubuh tinggal kita bagi 50 dibagi 200 ada 0.25 ampere nah ini sangat berbahaya 1.1 sama juga 0.25 ampere adalah sangat berbahaya kondisi terbaik tahanan tubuh paling besar adalah 1 juta ohm plus 500 berarti tinggal dibagi yang arus yang mengalir ke tubuh sebaik adalah kecil sekali 0.2198 mili ampere menurut IIC tegangan aman bagi manusia adalah 50 120 berarti terjadi adalah 50 tinggal dibagi itu kecil sekali rendah tapi timbulnya lagi tambah lagi ini nah ini sangat tetap berbahaya sekali oke lanjut nah ini batasan-batasannya untuk dia tidak terasa untuk reaksi tubuh kalau kita poin 1 adalah seperti apa lalu belum menyebabkan gangguan kesehatan nah ini akan dibahas nanti misalkan ini akan lebih dibahas lagi biasa dalam pelatihan ahli K3 listriknya oke ini next saja nah biasanya kalau dalam satu peralatan kita digunakan di rumah-rumah atau di pabrik gunakan LCD tapi dalam penggunaan LCD kalau kita bicara grounding internal berarti penempatan di tempat bapak dan ibu tidak boleh namanya ground sama netral digabungkan kalau menggunakan satu alat namanya LCD atau RCBO atau disebutnya GPS gawek proteksi harus sisa nah itu kalau kita bicara grounding kan ada tiga macam grounding internal ada namanya TN TTIT TN itu adalah sebutannya tera netral tera tuh bahasa Perancis ya berarti kemudian nah itu tera nah itu ada TN itu ada TNS TNCS sama TN TNC pertama lalu kedua TNCS yang terakhir TNS yang terpisah itu tersebutnya TNS antara ground dan netral itu terpisah baru bisa dipakai namanya LCD itu sangat sensitif sekali ya pas terempel dengan netral langsung trip pas dengan ground trip netral dengan ground juga begitu juga oke nah ini tabel batas arus yang melewati tubuh manusia 0,9 0,9 mA belum merasakan pengaruh ya itu nanti dari perhitungan oke saya next lagi ini ya lalu besar dan lama tegangan sentuh maksimumnya tegangan sentuh di bawah 50 itu berapa waktu pemutusan maksimumnya ya 50 volt itu satu 1.0 nah ini ada urut-urutan daripada tegangan yang terjadi akibat terjadi kestrum nah biolistrik dapat mengakibatkan pembakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek dengan untuk mencegah ada beberapa hal yang harus diperhatikan percayakan kepada pemasangannya pada orang yang sudah ahli ya yang punya akli lalu jangan menupuk staker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan lalu jangan menggunakan peralatan perengkapan listrik sembarangan yang tidak standar walaupun harganya murah tetapi harus bersetandar SNI sebaiknya itu lalu jika sikring putus jangan kita sambungan kembali dengan kawat serabut yang tidak sesuai dengan karena setiap sikring punya kemampuan aliran arus untuk melayani besar beban tertentu ya kalau kita bicara tuh sikring NH-fuse ya banyak kan NH-fuse tuh dalamnya ada pasir ya pasir kuarsanya itu ada kawat juga ya itu kan kapasitasi mulai dari 2 ampere 4 ampere 6 ampere 10 ampere lalu 16 20 25 32 40 50 sampai 63 ampere ya bahkan ada juga yang sampai 100 ampere tinggal breaking kapasitinya aja nah ini kalau bisa sudah putus buang karena keuntungan daripada menggunakan si kring fuse ini NH-fuse adalah deh kalau terjadi ada putus dia nggak kalau breaker kan jatuhnya kalau ini nggak karena ada perdamnya lalu lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel ya kita lakukan namanya biasanya kalau preventive maintenance kita cek dengan kalau orang bilang meger ya meger kan semua nama alatnya tapi kita lakukan tahanan isolasinya sampai kalau perlu kita dapat nilai daripada darnya atau PI polaritas indeksnya kita dapat berapa mega ohm untuk kita dapat tersebut lalu gunakan jenis dan ukuran kabel yang sesuai dengan standar pemasangan instalasi rumah tinggal dengan meliputi fungsi dan kapasitas hantar arusnya kalau di rumah-rumah kita gunakan kabelnya apa kan NYM kabel warna putih jangan pakai kabel-kabel speaker pak itu bu ya itu adalah bukan standar itu banyak terjadi kebakaran di tempat padat penduduk dikarenakan tidak sesuai dengan standar penggunaan daripada alatnya ya terutama kabel banyak guna kabel speaker atau piwan tapi dengan lampu on pasti on tapi bukan peruntukannya dibuat diproduksi oleh satu pabrik kabel kabel itu hanya untuk speaker ya bicara untuk db-nya kalau kabel untuk listrik memang diproduksi hanya untuk tegangan dan arus ya itu jadi harus ada peruntukannya masing-masing oke lanjut nah perlu diketahui juga bahwa hubungan arus pendek dikarenakan oleh to neutral line to ground kalau neutral to ground tidak tapi banyakan line to neutral line to ground oke nah apabila terjadi kebakaran akibat pengaman MCB yang tidak berfungsi dengan baik segera matikan ada listrik dari kawai meter dan perbaiki ganti MCB tersebut jangan menyiram dengan air ya tapi sekarang hati-hati ya teman-teman kapal babak terutama kalau yang di kawai kawai itu disebutan app pak ya kalau di PLN disebut app alat pengukuran pembatas kalau kita umumnya disebut kawai meter nah kalau yang token jangan diganti sendiri karena ada temperingnya dia teman-teman cukup calling orang pihak PLN dia akan cepat kok tinggal nomor kode wilayah kita misalkan kita tinggal di Jakarta 021 123 mereka akan cepat datang karena mereka sekarang ini berfungsi pada insentif untuk melayani terutama melayani konsumen dengan cepat dan baik ya nggak bayar kok itu gratis ya nah itu jangan kita ganti sendiri terutama yang listrikan sudah token begitu juga yang non-token ya karena disitu peranahnya kalau udah bicara APP alat penguruan pembatas itu ranahnya K3 nya punya PLN dan peralatan punya PLN biar mereka yang ganti kalau mulai dari output APP atau KWH itu mulai tanggung jawab kita selaku konsumen ya terutama kita sisi keselamatan juga dari sisi terutama kita pemakaian breaker yang benar kabel yang benar penggunaan grounding yang baik juga gitu lanjut identifikasi bayar kelistrikan juga ada namanya hazard identifikasi risk assessment nah hirarkinya sendiri ya ada melakukan tinjakan awal bisa cara fisikanya juga ya cara fisikanya juga banyak ya disini ada beberapa penilaian potensi bahaya terutama dari sisi fisika itulah pertama adalah kebisingannya ya lalu kualitas udara juga air pencahayaan dan juga lingkungan itu bisa masuk dalam sisi fisikanya fisikal hazard lalu dalam sisi kelistrikan juga ada kimia tadi sampaikan juga ya ledakan bisa terjadi karena kebakar ada limbah B3 yang bercampur ya lalu ada bercampur lalu dalam makanan dan minuman nah itu penting makanya biasanya kalau pabrik-pabrik yang yang ada makanan dan minuman dia ada wah masuk ke ruangan itu wah benar-benar higienis gak sembarangan panel-panel ini juga disebut adalah panel ruangan khusus ada IP-nya tersendiri dia benar-benar ada namanya e-person fruit-nya dalam masuk ke area-area tersebut lalu dari sisi elektrik ya kontak langsung dengan aliran listrik dan hubungan arus pendek itu harus benar-benar jangan sampai ada namanya kegagalan isolation dan alat proteksinya harus benar-benar baik kita hindarkannya ya yang terutama dari sisi elektrikal hazard lalu dari sisi biologi ya biologi juga penanganan terutama dari air limba ya lalu apalagi ya kotoran lalu dari banyak lah kotoran-kotoran bahan-makanan yang tidak higienis terutama lalu dari sisi radiasi radiasi simple aja sinar sinar ultraviolet dan laser itu juga bisa mengganti radiasi yang mana kita berhadapan terus-terus setiap hari terutama orang operator-operator ya operator dikontrol room yang selalu setiap detik dipandang terus komputer itu juga dari sisi ultraviolet yang memori di sisi mata kita kita sebagai orang listrik juga seperti itu juga dalam penanganan biasanya melakukan perbaikan-perbaikan apapun jangan sampai dipaksakan ada waktunya udah jam tertentu ya kita istirahat menjenak lalu kita lanjut lagi nanti pada jam berikutnya ya jangan dipaksakan lalu dari sisi psikologi juga begitu bekerja terutama dari ketinggian Pak ya dan ibu ya daerah-daerah yang terpencil lalu tingkat ketika tekanan tinggi lalu bekerja dengan orang asing juga bisa Pak secara psikologi ya orang asing yang gak bisa bahasa Indonesia kita yang gak bisa bahasa Inggris ngomong-ngomong udah bahasa bahasa dayak aja nah itu juga masuk psikologi juga akhirnya apa si orang pihak luarnya mau bekerjanya maunya masang alatnya begini kitanya lain lagi begini timbulnya secara psikologi yang nah itu pentingnya adalah kita selalu komunikasi dengan pimpinan dan atasan yang tadi saya sampaikan itu penting juga dalam hal pekerjaan kelistrikan ya oke nah itu lalu dari dari perlengkapan-perlengkapan K3 yang minim juga bisa secara psikologi bisa Pak ya Bapak Bapak Ibu masuk dalam pekerjaan terutama sarung tangan bukan usus sarung tangan listrik nah itu secara psikologi juga mempengaruhi di dalam orang bekerjanya ya lalu peralatannya juga ya lalu dari helmnya kita helmnya kalau naik ketinggian terutama perbaikan orang-orang yang bekerja di ketinggian helmnya harus ada ikat talinya di leher ya eh bukan di leher sorry di ternyata yang kita jepit di dagu kita ya itu itu penting kalau itu gak ada secara psikologi pekerja juga akan bingung di atas waduh nari jatuh helmnya atau kita sepatunya sudah rusak robek itu juga penting juga ya nah itulah penting dalam hal masalah psikologi orang pekerjanya lalu kita gunakan ya gunakan secara metrix penilaian resiko dengan melakukan penilaian resiko inisial risknya asumsi dan segala macam untuk melakukan pengendalian resiko utama resiko yang sekecil mungkin lalu mengklasifikasikan skala resiko awal menjadi penting atau tidak penting sesuai dengan metrik penilaian resikonya lalu kita tentukan juga pengendalian resiko ditelapkan lalu perusahaan harus sesuai dengan hirarki seperti elimination eliminasinya apa aja sih ya eliminasi itu eliminasi kita menghilangkan ya kita mengeliminisir utama dari bahaya dan resiko sumbernya nah sumber terutama sumber daripada kecelakaan ya seperti menimbun ada salah satu lubang atau segala macam di dalam panel-panel yang ada misalkan jangan ada binatang-bintang rekat masuk ke dalam panel atau sambungan kabel yang terkelupas jangan lupa kita segera melakukan insulationnya lalu substitution 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 sendiri substitusinya apa kita ganti dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil ya substitusinya kita minimas jangan sampai terjadi kecelakaan yang berulang ya seperti kita lampu contoh kecil gitu aja kita pas wah lampu ini kurang terang nih kerja kita dari sini kasiannya teman-teman lain nah kita ganti dengan suatu alat yang tepat guna dengan secara perhitungan yang baik lalu pengendalian rekayasanya ya pengendalian resiko terutama engineering controlnya nah pengendalian resiko itu orang-orang yang jenis harus terlibat kira-kira apa pengendalian-pengendalian untuk satu peralatan kerja ini agak aman terutama dari sisi A sampai Z nah setiap instalasi yang telah ini harus setelah selesai dipasang harus dipereksa diuji sebelum dialih listrik oleh pengawas yang spesialis listrik yang paham lah lalu lakukan setelah itu setelah beres semua pemasangan pekerja ini panel-panel akan digunakan sudah jalan running semua on progress selanjutnya lakukan rutin perawatan dan pemberian instalasi serta pengujian peralatan nah penanganan pemberian kita masuk dari sisi sudah semua dari kerab-kerab terjadi kita terakhir adalah melakukan pemeleraan keselamatan dan kesehatan listrik tidak lepas dari sistem perawatan pemeleraan pertama kita buat planningnya dulu rencana kerjanya yang biasanya orang-orang engineering lalu organisasi ini kita buat semacam manajemennya dulu ini Pak manajemen yang baik organisasi ke semua bagian kalau di kantor-kantor kan ada production maintenance accounting keuangan procurement lalu orang gudang logistik libatkan semua secara aktual ini pergerakannya seperti apa terutama dari pergerakan pengadaan dari barangnya sendiri kira-kira barang ini apakah sistemnya ready banyak dijual di pasaran apakah custom produk apakah lalu dibuat kontrolnya juga pengendalian ke depannya kalau barang ini sampai kira-kira di gudang stoknya lagi berapa lama pemakaian lalu pemakaian itu dipergunakan oleh divisi mana tercatat dengan rapi atau tidak itu dilakukan secara dasar manajemen yang baik dalam setiap pekerjaan untuk kita melakukan pemeran dalam satu manajemennya lalu hasil perencanaan pemeran peratan isolasi ini direncanakan pemeran yang mencakup dari jenis pemeliarannya jadwal pelaksanannya kapan kita mau lakukan disepakati dengan penggunanya kalau orang di pabrik penggunanya orang produksi kalau di PLN dia mengacut juga kepada kalau di PLN ada namanya sebutannya ada saipi saidi kalau di PLN berapa kali terjadi blackout berapa kali terjadi perawatan itu akan masuk dalam kategori perhitungan orang yang jenering lalu keterangan lain berupa perlu tidaknya peralatan dikeluarkan dari operasi sama efekensi daripada pemeliharaan nah perubahan dasar melakukan pemeliharaan sendiri keputusan direksi ke tanggal 23 mai tentang himpunan petunjuk daripada operasi pemeliharaan terutama rekomendasi pabrik dan intrusi manual dari masing-masing peralatan lalu berdasarkan pengalaman di lapangan dan juga wilayah lingkungan jadi kita mengacu dalam suatu pembuatan rencana repentif kan kalau kita bicara maintenance ada planets maintenance sama unplanets maintenance planning maintenance itu ada namanya preventive ada namanya predictive ada namanya corrective nah satu lagi namanya improvement nah improvement tinggal mengacu kepada sistem yang mau dipakai apakah pakai FMEA failure mode effect analysis ataukah dipakai untuk namanya kita pakai NTTR meantime ya mintbf ya meantime before failure atau RCA root kus analysis tinggal sistem engineering yang mau dipakai seperti apanya itu berdasarkan kepada improvement kalau antennas maintenance adalah yang terjadi breakdown atau kerusakan nah itu mengacu kalau preventive berdasarkan lihat area-area ini berdasarkan tidak 100% pada manual book tapi kepada kedua kepada orang yang berpengalaman yang ketiga berdasarkan lingkungan juga lingkungan penempatan barangnya alatnya lalu tujuan dari pemeliharaan sendiri serangkaian tindakan atau proses kegiatan kita mempertahankan kondisi dan kita yakinkan bahwa peralatan berfungsi sebagaimana mestinya agar bisa dijegah terjadinya gangguan kerusakan dan tujuannya juga terutama dari risik tegangan tinggi menjamin kontinitas penyaluran tenaga risik agar andal dan terutama keandalannya dan meningkatkan reliability capability dan efficiency agar bisa tersalurkan terus-menerus 24 hours atau 24 jam kepada masyarakat atau pengguna seperti kita nah dalam perawatan sendiri jadwal perawatan itu ada dilakukan apakah mingguan monggo apakah bulanan juga monggo nah itu dilakukan secara tadi namanya POAC ya manajemen pemeliharaan apakah lakukan 3 bulan monggo dilihat daripada mesin atau unit alatnya lakukan secara tahunan tahunan bisa 1 tahun bisa 2 tahun bisa 3 tahun bahkan bisa 5 tahun nah tergantung daripada pembicaraan kebijakan dari setiap masing-masing pabrik atau daripada masing-masing perusahaan nah banyak kita tidak lepas dari ini wajib pertama otomatis adanya perencanaan pembangkitan ada perencanaan transmisi pasti ada perencanaan distribusi begitu juga pemanfaatan begitu juga nah perencanaan ini biasanya orang-orang tim-tim engineer engineering ini dia akan membuat suatu perencanaan terutama perencanaan perawatan perencanaan ekspansi perencanaan untuk ke depan agar mesin-mesin produksi akan jauh lebih baik lebih meningkat hasil produksinya lalu kualitas daripada peralatan juga tidak sering terjadi namanya kerusakan atau downtime cukup dilakukan namanya preventif dan juga lakukan korektif dan juga predictive nah begitu saja dari sisi pemasangan pemasangan biasanya di tim-tim technician nah pemasangan ini tim technician berdasarkan kepada juga tim pengawasan juga disitu ada namanya ada mulai dari supervisor-nya manajernya yang mengawasi langsung dalam sisi pemasangan dilakukan oleh para technician nah itu harus ada regulasi dan juklak dari semua metode-metode pekerjaan nah testing begitu juga dan setiap semua peralatan bidang sistem tenaga risik itu semua pasti ada namanya urutan testing lagi ya testing disitu bisa dilakukan semacam terakhirnya sebelum kita melakukan commissioning test ya ada namanya untuk pre-commissioning dilakukan sama tim-tim dari tim pemasangan oke good baru kita melakukan namanya commissioning testnya yang disaksikan oleh top management lalu di sisi operation selalu benar bagus ya operation itu biasanya orang-orang operator operator yang paham ya sudah dilakukan pelatihan pendidikan dalam penggunaan sistem alat tersebut agar jauh lebih baik sistem produksinya dan mempertahankan hasil produksi yang baik terutama dari pembangkitan di output daripada kelisikan gimana berapa MW yang harus bisa disenakan setiap harinya ya setiap minggunya setiap bulan jangan sampai terjadi output megawattnya menjadi rendah atau terjadi ada yang parah terjadi blackout tim-tim operasi operator operation ini yang terus melakukan inovasi-inovasi pengembangan secara teknologi lalu sisi pemeliharaan nah sisi pemeliharaan baru tim-tim daripada teknisi teknisi yang mulai yang diawasi langsung oleh para ahlinya terutama ahli kelistrikan ahli instrumen ahli workshop dan lain sebagainya nah nah dari anggaplah sekarang nah sekarang sudah ada beberapa tersebut tapi disampaikan dalam hal keselamatan kesehatan kerja lalu timbulnya kecelakaan seperti apa lalu kita gimana caranya supaya kita tidak terjadi kecelakaan kita buatlah perawatan pengerana yang baik preventif yang baik penggunaan alat yang tepat guna dari sisi k2-nya makanya jadikanlah k3-nya seolah-olah kebutuhan kalau k2 seolah-olah adalah ketentuan gak bisa main-main lagi misalkan adalah pakai kabel ukuran penampangnya 6 milik ya 6 milik pakai jangan wah pak mau beli mahal pak Iwan saya pakai jangan 6 milik pak pakai yang 2,5 sudah ketentuan sudah kita hitung ya tambah lagi hitungan teknologi sekarang sudah banyak bapak tinggal download aplikasi di playstore perhitungan listrik sudah keluar nah itu namanya ketentuan yang harus dipergunakan jadi karena itulah kita sebagai orang listrik ya k3 menjadikan kebutuhan k2 menjadikan ketentuan oke selanjutnya itu saja terima kasih jadi tadi yang telah sampaikan dari pertama sampai akhir ya semua saya sampaikan intinya dalam hal keselamatan kesehatan kerja ini semua pola tolak ukurnya adalah k3 lah kebutuhan k2 ketentuan nah itu ada sistem perencanaan pemasangan perawatan pemeliharaan semua kalau itu bapak-bapak dan ibu mengacu kepada itu insya Allah semua kita tidak akan terjadi namanya kebakaran ars blast dan redakan segala macam terjadi shock untuk diri kita sendiri dalam kita merasa pekerjaan oke itu saja good luck semua Pak Arif oke mungkin dari sesi kelanjutan sesi pertanyaan Pak Arif ya oke terima kasih oke terima kasih Pak Iwan luar biasa materinya daging banget teman-teman semuanya nah teman-teman semuanya tadi kita udah sama-sama mengetahui nih banyak hal mengenai k3 listrik nah saya mau informasikan link absensi sudah dikirimkan silahkan teman-teman bisa mengisi yang ada di kolom chat silahkan diisi sampai pukul 16.00 paling lambat oke teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab saya mau menginformasikan terlebih dahulu informasi penting buat teman-teman semuanya boleh di stop share dulu Pak Iwan ya baik oke teman-teman semuanya pastikan teman-teman sudah menginstall aplikasi Mika Pro karena isi sertifikat akan dibagikan di sana dan juga pastikan teman-teman sudah mensubscribe channelnya Kaci Denny karena disini akan banyak sekali video-video rekaman kolega yang sebelum-sebelumnya sampai hari ini akan kita upload nanti di channel Kaci Denny nah ini sudah tayang untuk minggu kemarin silahkan disubscribe teman-teman semuanya dan ada informasi penting lagi buat teman-teman semuanya mengenai pelatihan dan juga perpanjangan SKP dan lisensi silahkan Kaci Denny slide-nya belum berubah oke oke baiklah Bapak Ibu semua kita ada promo nih akhir tahun sampai dengan tanggal 15 Desember ada promo untuk memperpanjang lisensi karena lisensi K3 kita itu berlakunya hanya 3 tahun untuk lisensi Alimuda Pranca Damkarde dan teknisi kita ada promo hanya 999.000 sedangkan untuk yang ahli K3 hanya 1,499 saja lalu juga kalau misalkan perusahaan Bapak Ibu semua mau sertifikasi SMK3 pada saat ini diwajibkan untuk tender nah ini untuk kontraktor kita ada harga khusus yaitu 19,5 juta dan ini sangat murah sekali untuk perusahaan ini untuk perusahaan sebagai persyaratan tender buat Bapak Ibu semua namun kalau Bapak Ibu semua adalah pabrik ini kita ada promonya hanya 24,5 juta saja untuk perusahaan yang bisa ikut tender sertifikat ini berlakunya 3 tahun nah ini adalah bentuknya oke berikutnya bagi Bapak Ibu semua yang tendernya juga diwajibkan ada 4 sertifikat sekaligus nah ini kita ada paket lengkap yang normalnya itu 95 juta tapi ini sangat murah sekali kita hanya 45 juta saja atau kalau sekali bayar itu hanya 33,5 juta saja itu sudah dapat sertifikat SMK3 PP50 2012 ISO 9001 ISO 14001 dan ISO 45001 luar biasa ya kalau perusahaan Bapak Ibu semua pakai ini bisa dipakai untuk tender ya khususnya tender-tender di kementerian lalu kalau Bapak Ibu semua ingin ikut ahli K3 umum kita juga ada paket juga di sini nanti di bulan Desember ini adalah kelas terakhir ya kelas terakhir di tahun 2021 kenapa karena Kemenakan membatasi untuk pelaksanaan pelatihan yaitu tanggal 19 Desember sudah tidak ada lagi kegiatan sampai dengan 17 Januari 2022 jadi ini adalah kelas terakhir sisa ada 9 seat lagi silakan Bapak Ibu semua hubungi tim media untuk daftar ahli K3 umum di kelas terakhir di 2021 lalu kalau Bapak Ibu semua ikut yang versi BNSP kita juga ada operator K3 umum khusus untuk yang kelas SMA nah kalau Bapak Ibu semua sudah dapat ahli K3 umum lanjutkan lagi nih ada auditor SMK3 ini juga kelas terakhir di bulan Desember syaratnya harus sudah ahli K3 umum Kemenaker nah ini yang kata Pak Iwan tadi untuk menjadi seorang kompetensi di bidang K3 listrik bagi Bapak Ibu semua teman-teman yang pendidikannya minimal SMA atau SMK bisa ikut yang teknisi K3 listrik ini silakan Bapak Ibu semua daftar tapi ini runningnya di bulan Januari ini kayaknya tanggalnya juga akan kita geser ya Bapak Ibu semua ya karena yang running sekarang ini sudah berakhir ya untuk 2021 ini juga yang ahli K3 listrik ya Bapak Ibu semua bisa ikut kemungkinan ini juga sudah tetap muka ya tapi kita akan tanya lagi dan ini diskonnya hampir 4 jutaan lebih ya jadi murah sekali untuk Bapak Ibu semua ikut lalu yang ahli muda K3 konstruksi nah ini insya Allah akan segera running juga di tanggal 13 silakan didaftarin Bapak Ibu semua kita ada promo diskonnya lalu juga yang perancah juga nih akan running juga tanggal 6 lalu kebakaran nah kebakaran ini yang 2021 udah berakhir ya nanti kita bulan Januari kita buka lagi tapi tanggalnya juga akan kita revisi karena saya baru dapat info kalau Kemenakan membuka kembali untuk pelatihan itu setelah tanggal 17 Januari 2022 petugas P3K nah ini masih bisa running Bapak Ibu semua silakan didaftarkan tanggal 6 sampai 10 Desember lalu juga ini ada juga paket kombo atau paket lewat Tokopedia lebih murah silakan dicari Tokopedia MediaTama Online Shop lalu Bapak Ibu semua yang ingin berkarir di dunia K3 yang pengen banget kerja sebagai ahli K3 Bapak Ibu semua bisa masuk ke MediaTama Co.ID masuk ke menu karir cari ada karir di sana ini ada loongan kerja banyak banget kita loongan kerja kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan ahli K3 safety officer HSE dan lain sebagainya jadi karir kita di sini adalah karir khusus spesialis K3 lingkungan dan mutu jangan cari karir mengenai engineer karir mengenai apa akutansi tidak ada ini karir khusus untuk K3 lalu Bapak Ibu semua misalkan nih Bapak Ibu semua sudah install Mika Pro Bapak Ibu semua nanti bisa jadi resellernya MediaTama ataupun Bapak Ibu semua bisa juga membuat CV online di sini nah ini juga banyak sekali informasi di sini tidak perlu lagi ngetik di word nah ini dia kalau Bapak Ibu semua ingin dapat uang saku sebesar 3 juta per bulan Bapak Ibu semua bisa bergabung di pasukan reseller MediaTama nanti kita kasih linknya di telegram Bapak Ibu semua bisa join di sini caranya gimana Pak nah kita ada sistem referral jadi buka Mika Pro nya ada referral tombol referral di bagian profile nah itu ada cek kode referralnya cara jualannya gimana Pak cara jualannya Bapak Ibu semua nanti silakan cari pelatihan yang mau dijual lalu tinggal tekan tombol share di sana nanti kode referralnya ikut ketarik kalau ada temannya yang berhasil join Bapak Ibu semua akan dapat 5% dari nilai jualnya contoh seperti Alika Tiga Umum kan nilai jualnya tadi 6 juta jadi Bapak Ibu semua dapat 5% nya itu 300 ribu kan lumayan ya kalau 10 orang udah 3 juta oke ini adalah kontak person kita silakan Pak Arief dilanjutin oke baik itu dia teman-teman semuanya informasi penting buat Bapak Ibu semuanya dan jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi kemenakar RI BNSP ataupun in-house silakan bisa hubungi di 021-2254-5432 bahkan hubungi di 08-15-3261-5243 dan pastikan teman-teman sudah memfollow Instagram at MediaTama dan juga Facebook Tama MediaTama Sertifikasi dan juga channel Youtube dan TikTok Kaci Deni nah teman-teman semuanya jika teman-teman ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR petak P3K APD dan lain-lain teman-teman bisa hubungi di 021-2254-5432 dan menariknya lagi adalah jika teman-teman ada yang ingin sharing ilmu dan ingin mendapatkan pasif income di kolega kami membuka kesempatan buat teman-teman instruktur bergabung di komunitas Instruktur MediaTama 2021 silahkan di WA di 0822 311-30869 ya itu tadi informasi penting buat Bapak-Ibu semuanya Pak Arief ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana cara ngeklaim e-sertifikat ini jangan banyak juga nih ada kesulitan juga mengenai absensi silahkan dijelasin dulu Pak Arief oke buat teman-teman semuanya untuk mengklaim e-sertifikat caranya adalah teman-teman bisa pergi atau bisa buka aplikasi Mika Pro-nya lalu pilih sertifikasi soft skill kemudian pilih pelatihan yang akan teman-teman jalankan sekarang hari ini misalkan contohnya nah kemudian teman-teman ikuti step by step-nya sampai selesai kalau misalkan pada saat melakukan pemesanan secara online teman-teman munculnya adalah gagal pastikan teman-teman sudah mengisi biodata terlebih dahulu silahkan teman-teman kalau gagal pergi ke menu profile lalu edit profile isi terlebih dahulu sampai lengkap kemudian lakukan pemesanan lagi secara online pilih sertifikasi soft skill lakukan lagi pemesanan secara online dan pastikan juga mengisi form absensi yang sudah dibagikan dan nanti sertifikat akan tayang di HP Bapak Ibu semuanya di aplikasi Mika Pro paling cepat 1x24 jam dan pastikan juga Mika Pro-nya platinum kalau Mika Pro-nya masih silver itu tidak akan tayang di dalam aplikasi tersebut e-certifikatnya dan e-certifikat ini kita berikan gratis asalkan memenuhi persyaratan 1. sudah melakukan pemesanan melalui Mika Pro 2. hadir ke Zoom dengan mengisi absensi nah absensinya sudah kita share di bagian chat ada kegagalan penyebab kegagalan misalkan absensinya tidak bisa masuk pertama tidak atau satu kolom tidak terisi nah itu semua kolom harus terisi yang kedua mengupload hasil screenshot dari status platinum membernya tidak berhasil kenapa? karena filenya terlalu besar nah itu juga tidak berhasil nanti kalau ada kesulitan silakan nanti di chat saja Pak Arief Pak Arief juga ada standby di sini oke baik teman-teman semuanya silakan ini sudah banyak banget pertanyaan tapi kami ambil beberapa saja yang sangat berkaitan langsung dengan materi hari ini Pak Iwan ada pertanyaan dari Pak Deki SKM dia bilang selamat siang Pak izin bertanya di publik saya punya tanki solar kapasitas 5000 liter apakah tanki tersebut wajib punya grounding untuk mencegah ledakan akibat potensi sambaran petir karena kondisi tankinya tidak ada atapnya dan letaknya dekat gardu listrik PLN nah ini menarik sekali ini silakan Pak oke terima kasih Pak Deni oke pertanyaan tadi dari Pak ini ya Pak Deki Riki Pak Riki ya jadi gini Pak Deki Pak Deki oke jadi gini Pak Deki bila mana Pak Deki ada tanki tanki ini ada kapasitas kan solar yang mana kalau memang itu bahan bakar solar yang berbentuk semikal sebenarnya bukan tidak diwajibkan dalam hal pemasangan penyalur petirnya tapi alangkah baiknya yang penting terutama adalah pemasangan grounding internalnya dari sisi tankinya Pak Deki seperti kalau tankinya diameter kita ambil titik A, B, C, D minimal alat 2 penurunan kepada grounding internal si tanki itu sendiri yang mana sesuai permenangan nomor 2 tahun 89 bahwa kita wajib di bawah 5 ohm ya maksimal persyaratannya tidak boleh di atas 5 ohm berarti harus di bawah 5 ohm karena kenapa alasannya bukan saya bukan berarti saya tidak merekomen pemasangan penyalur petir di atas yang berbentuk semikal kecuali tanki tersebut isinya hanya memat riku atau isi yang di luar daripada berbentuk semikal atau terutama dari bahan bakar saya biasa menyarankan bukan berarti tidak memperbolehkan hanya menyarankan adalah tidak terpasang penyalur petir hanya terpenting adalah pemasangan daripada grounding internal yang minimal adalah 2 titik ditambah lagi bapak dekat gaduh sedangkan gaduh sendiri adalah sudah terpasang namanya pakai arrester dia sih tidak terpasang penyalur petir tapi ada namanya pengamannya arrester yang terpasang pada sisi input setelah FCO fuse cut out menuju kepada trafonya jadi intinya padeki kalau padeki sudah terpasang penyalur petir di atas tanki ya kalau mau dicopot monggo dicopot tapi kalau misalkan tidak karena sudah terpasang terutama padeki yang dilihat instalasinya kalau memang sudah terpasang instalasinya padeki kan pasti menggunakan namanya penyalur petir sistem konvensional ada namanya splitsen elektrosi dari air terminal ini adalah splitsennya di bawahnya harus dipakai untuk instalasinya jangan langsung pakai reducer besi tapi digunakan semacam teplon si kabel penurunan down konduktor tidak langsung boleh berhubungan kepada sisi tanki nah pertama kan adalah air terminal selatu sel air terminal down konduktor di antara air terminal kepada supportnya sendiri tidak boleh terjadi ada continuity nah dari down konduktor tersebut turun ke bawah ke pentanahan langsung ke grounding root sebaiknya Bapak dibikin namanya bug control yang baik kalau tidak ada bug control Bapak bikin sistem panelnya untuk melakukan perawatan pemeliharaan kalau sudah terpasang tapi kalau belum alangkah baiknya bukan saya tidak diperbolehkan tapi saran saya jangan dipasang yang utama lebih penting lagi wajib pemasan grounding pada sisi tankinya itu Pak Diki jadi di sisi tankinya catatannya ya oke ke pertanyaan Pak Rahab Budianto nih Pak saya dari pembangkit tenaga air di Sumsal saat ini belum ada spesialisasi ahli K3 listrik dan hanya ada 4 orang ahli K3 umum apakah spesialisasi ahli K3 listrik harus atau cukup dengan K3U nah ini pertanyaan mungkin saya ubah sedikit kapan perusahaan diwajibkan ahli K3 listrik Pak nah seperti itu mungkin Pak silahkan Pak jadi kapan perusahaan harus dia ada seorang ahli K3 listrik ya Pak jadi sebenarnya memang setiap perusahaan berdiri selama ada proses instalasi proses terjadi namanya suatu sumber energi listrik terutama dari tempat Bapak pembangkitan itu minimal memang harus ada namanya ahli K3 listrik karena ahli K3 listrik tidak lepas dari berhubungan sistem perencanaan kerja perencanaan dan juga perawatan kalau teknisi kan hanya melakukan pemasangan dan juga pelaksanaan eksekusi di lapangannya tapi kalau dari sisi ahli tidak lepas dari sisi perencanaan terutama dari kalau listrik perawatan untuk penyalur petir perawatan sisi panelnya perawatan dari sisi untuk KH-nya kapasitas antaran arus kabel-kabel kalau saya katakan memang diregulasinya jelas itu kalau kita bicara ada K2 adalah SLO-nya surat light operation itu pasti mereka suka nanyakan juga apakah tempat Bapak sudah ada orang kompetensinya kalau kita bicara K2 kalau kita bicara K3 apakah Bapak punya seorang ahlinya yang sudah memahami sisi semua sistem terutama dari sistem pereksan dan pengujiannya kalau saya katakan itu adalah sebenarnya bisa dikatakan wajib kalau tempat Bapak belum ada seorang ahli alangkah baiknya sebaiknya tetap ada karena khusus spesialis daripada bidang kelistrikan itu Pak Dini Pak Rahab perlu membaca lagi Permenakan Nomor 12 tahun 2015 setelah perusahaan yang memiliki pembangkit lebih dari 200 KVA itu wajib alikat 3 listrik atau kurang dari 200 tapi dia melakukan yang Pak Iwan berjelaskan tadi ada proses perencanaan pemeriksaan dan pengujian tadi ya ada ada perubahan rancangan gitu Pak ya berbunyinya ya ada 4 itu kalau ada salah 4-4 nya sudah masuk walaupun masih di bawah 200 itu wajib ada ahli K3 listriknya nah baca lagi Permenakan Nomor 12 tahun 2015 ya mengenai K3 bidang kelistrikan oke berikutnya ini menarik juga nih pertanyaan dari Pak Anggi Irawan dia bilangnya kayak gini hasil uji riksa atau kelayakan kelistrikan sebenarnya masa berlakunya berlaku permitnya itu selama 5 tahun atau 2 tahun nih Pak karena ada saya pernah melakukan uji kelistrikan oleh PJ K3 dan setelah ada permitnya ternyata masa berlakunya 2 tahun nah ini Pak silahkan Pak untuk suket nih kayaknya surat keterangan pemenuhan persyaratan ya K3 bidang kelas listrik oke baik Pak Anggi ya Pak Dini jadi kini Pak Anggi kalau berdasarkan waktu daripada masa berlaku terutama dari berlaku dari surat tersebut kalau biasanya kalau untuk SLO betul 5 tahun yang mana tadi sampaikan Pak Dini juga adalah 200 KVA terutama dari sumber energi listrik dari generator di atas 200 KVA sebaiknya wajib adalah ada SLO yang mana masa berlakunya adalah 5 tahun ya kalau di bawah 200 KVA kan itu tidak wajib bisa menjadi wajib apabila genset tersebut dipakai satu dipakai setiap hari ya seperti kayak tempat-tempat penambangan itu kan dipakai setiap hari itu menjadi wajib membuat SLO yang kedua dilakukan menjadi bisnis bisnis misalkan dipakai untuk pasokan listrik di masyarakat atau apa atau pangi menjadikan suatu bisnis itu menjadi wajib nah kalau itu per 5 tahun biasanya adalah di SLO untuk yang disuket surat keterangan biasanya dari dinas tenaga kerja setempat itu ada yang satu tahun ada yang dua tahun ya bisa diartikatakan dulu siapa biasanya kalau dua tahun itu untuk penyalur petir sama panel-panel ya kalau itu suket aja Pak ada peraturannya dari permenakar juga seperti itu ya oke Bapak ya yang SLO 5 tahun untuk suketnya per tahun ataupun dilihat lagi dari regulasinya dan alatnya yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian betul Pak Dene oke lanjut lagi ini juga banyak sekali bertanya mengenai kompetensi apakah seorang ahli K3 umum itu boleh melakukan kegiatan seperti seorang ahli K3 listrik melakukan inspeksi ini Pak Cahayari ini nanya melakukan inspeksi atau melakukan hal-hal dengan listrik ini juga banyak beberapa yang tanya apakah seorang ahli K3 umum itu memiliki kompetensi juga yang sama seperti ahli K3 listrik Pak untuk bekerjanya silahkan Pak apa perbedaannya oke si ahli K3 umum Pak oke Pak Cahayari jadi gini kalau di tempat Pak Cahayari ada seorang ahli K3 umum itu tidak boleh Pak tidak wajib dan sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan namanya riksa uji atau melakukan pemeriksaan dan pengujian atau melakukan inspeksi karena sifatnya AK3 umum kan belajar itu luas mulai dari pembelajaran tentang tanggal listrikan tentang PAA pesawat angkat angkut tentang PUBT pesawat uap pejana tekannya lalu tentang masalah lift eskalator mereka AK3 umum hanya bersifat kebanyakan sistem dokumentasinya aja dari sistem manajemennya aja tapi sistem eksekusinya dalam teknisnya itu tidak dipelajari lebih dalam sedangkan yang melakukan riksa uji adalah orang-orang yang pernah melakukti pelatihan secara teori maupun secara teknis nah itu dijelaskan jadi kalau untuk melakukan riksa uji atau inspeksi hanya diperbolehkan sesuai dengan kepada terutama SKP surat keputusan penunjukan seperti seorang ahli K3 listrik memang ditunjuk adalah untuk melakukan riksa uji di bidang kelistrikan kalau untuk ahli K3 umum kebanyakan dari sistem safety officer segala macam terutama dari sisi APD lalu sisi dokumentasi masalah risk assessment JSA dan lain sebagainya seperti itu sih Pak sepanjang tahun seperti itu ya oke Pak Denny oke Bapak Ibu semua kita buka untuk raise hand Bapak Ibu semua tinggal tekan tombol raise hand sekali aja sampai dengan berwarna kuning kami akan memberikan kesempatan untuk langsung bertanya kepada pembicara kita oke kita buka dari Pak Amir Hamzah silahkan Pak Amir Hamzah di unmute dulu Pak terima kasih Kak C Denny bagaimana Pak silahkan baik Pak Iwan Sokani perkenalkan Pak nama saya Amir Hamzah ya dari Sultan Banten Pak oh tetangga tergeraknya sih di bidang konstruksi Pak ya saya sih hanya ingin memberikan apa namanya bukan memberikan apa ingin bertanya ini Pak terutama untuk masalah perkabelan ya Pak apa tanggapan Bapak atau apa menurut Bapak ketika saya kan dari jalan tuh Pak ya di jalan jalan-jalan umum tuh Pak banyak sekali tiang-tiang kabel PLN terutama yang di jalan inspeksi Kalimalang yang Bekasi Timur ya Pak ya itu kabelnya dari tiang ke tiang itu melambai gitu Pak istilahnya dia ya enggak apa namanya enggak kenceng tapi dia melambai ke bawah Pak sampai ke jalan-jalan gitu Pak saya enggak tahu itu kabelnya aktif atau enggak gitu Pak apakah menurut Bapak itu seperti apa Pak apakah dari segi PLN juga tidak ada pemeliharaan atau apa karena saya lihat itu perlangsung sangat lama sekali gitu Pak bertahun-tahun gitu ya mungkin dari segi kategornya seperti apa gitu Pak terima kasih Pak Pak Amir sudah ditangkap pertanyaannya jadi bagaimana tanggapan Pak Iwan terkait dengan kabel PLN yang semerawut ada juga yang melambai sampai ke bawah sampai ke tanah silahkan Pak oke oke Pak Amir jadi gini pertama kita bicara regulasinya dulu jadi memang di ketentuan di PLN juga bahwa antara tiang ke tiang Pak Amir tadi bertanya adalah JTR-nya jaringan tegang rendahnya antara tiang ke tiang biasanya jarak tergantung wilayah itu minimal 40 meter antara tiang ke tiang maksimal satu itu lalu jarak antara kabel line to line jaraknya adalah 1 sampai 1 meter nah itu line to line jaraknya oke tadi Pak Amir menjelaskan adalah juntainya sebenarnya setiap kabel ini dipakai oleh PLN adalah kalau kita kenal umum twist cable atau kabel udara kalau orang lapangan bilang gitu tapi tipenya adalah AACCC AAC sama AASC nah itu kabel aluminium tipenya seperti itu dan kabel tersebut di sampingnya ada kawatnya kawat penariknya kecuali transmisi kalau transmisi tidak ada kawat penariknya tapi kalau tadi distribusi sebenarnya ada nah kalau sampai kejadian terjuntai seperti itu berarti dia lepas dari perikatan di isolatornya nah sebenarnya Pak Amir mudah Pak Amir datang aja ke kantor PLN sampaikan kalau perlu sekarang kita berjaman handphone kita foto tentukan wilayah mana Pak Amir sampaikan ke bagian customnya customer service-nya di PLN Bu saya minta tolong diperbaiki area ini sekarang PLN memang bukan berarti PLN tidak cepat melayani karena keterbatasan pada tenaga mereka juga wilayahnya luas yang ditangani jadi mereka sebenarnya butuh informasi dari masyarakat kalau kata Pak Amir Pak saya sudah laporan lama segala macam ya terus aja memang kita kuncinya kalau ke PLN ada sedikit ada sabarnya gitu gitu Pak Amir ya sekarang lewat TikTok Pak TikTok yang lagi ngetrend langsung oleh PLN biasanya ya oh iya benar 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 oke selanjutnya Pak Hairun Nasikin Pak Hairun Nasikin silahkan di unmute ya terima kasih Pak selamat sore Bapak Amir dari mana Pak dari Inggrisnya Pak saya berjadih Fire and Rescue dari PT G4S Indonesia Pak disini mau tanyakan Pak tentang masalah belakangan ini kan lagi tren itu untuk pemasangan solar cell yang saya tanya apakah solar cell itu ada radiasinya Pak jika manusia atau pekerja itu pekerja di dekat atau di daerah sekitaran solar cell tersebut dan untuk bahaya radiasinya itu untuk jangka panjang dan jangka pendeknya itu apa Pak sekian terima kasih oke ya terima kasih ya terima kasih Pak Hairun kalau sekarang ini mama lagi ngetrend tuh PLTS kalau PLTS itu kan ada dua bagian ada namanya system on grid sama upgrade kalau sistem upgrade itu banyak kan menggunakan bukan lagi namanya pakai inverter tapi dia menggunakan kontrol modul CCA nah itu langsung masuk ke sistem namanya foto cellnya kalau upgrade oke upgrade kita gak bicara tadi upgrade tapi mungkin Pak disampaikan sistem on gridnya apakah ada radiasi dan saya katakan itu tidak ada karena dia adalah salah satu menyimpan suatu sinal ultraviolet dari sinal pancaran matahari disimpan oleh dia dalam suatu filament atau elemen elemen itu atau menyimpan yang mana menjadi energi energi listrik yaitu menjadi GGL dan langsung didorong oleh suatu alat namanya dia menuju kepada suatu kontrol yang menekan kepada salah satu modul namanya modul IGBT yang mana dari DC menjadi AC AC menjadi DC lagi untuk pergerakan daripada sistem lampu kalau secara radiasi sebenarnya tidak ada yang terpenting adalah sisi daripada penempatan peralatannya saja penempatan dan peralatan panelnya disitu kan ada inverter ada aki lalu ada modul-modul tidak sepertama tidak boleh di tempat yang lembab kedua di tempat yang memang debu segala macam nah itu justru malah menimbulkan bisa terjadi namanya ledakan ya kembali bukan radiasi tapi terjadi malah ledakan akibat dari aki aki-aki DC-nya itu seperti itu Pak Hirun intinya kita dilakukan perawatan secara rutin nah ini pertanyaan dengan Pak Amrullah dia bilang terkait dengan jalan pemeliharaan untuk panel listrik kalibrasi tera ulang dan balancing idealnya itu dilakukan berapa lama nih Pak nyambung lagi ini Pak untuk perawatan balancingnya ya balancingnya dalam arti balancing motor atau motor ya saya ambil contoh motor aja motor balancing motor motor sebenarnya pertama terlihat daripada penempatannya dulu gitu Pak penempatannya apakah motor tersebut penempatannya di sisi terutama dari motor-motor pompa kan pompa banyak yang di balancing sama leveling daripada dudukan nah kedua dari lama waktunya biasanya umumnya setelah dilakukan produksi motor tersebut dalam waktu maksimal 3 tahun 3 tahun dalam arti kerja 24 jam terus menerus mesin pompa ini sebaiknya dilakukan namanya balancing balancing sub disebutnya sub motornya sama levelingnya bila mana dengan catatan perawatannya baik dalam arti setiap hari di cek vibration di cek setiap hari noise vibration daripada si motor yang mana kita jelas ambang batas vibrationnya ada lalu noise-nya juga nah itu setiap hari lakukan tapi kalau tidak saya tidak izinkan 3 tahun biasanya setiap tahun setiap tahun harus di cek lagi apakah sudah kalau selama vibrationnya masih baik noise-nya masih baik saya rasa nggak perlu dibalancing gitu terus ini ada juga pertanyaan nyambung juga nih Pak kalau kita berada di area gardu sutet dan PLTU itu berapa lama kita boleh berada di area itu ini ngomongin soal radiasi seperti saya juga kadang juga membaca-membaca kok bisa bikin mandul dibilang kayak gitu kan atau rambut kayak saya kayak gitu apa informasinya mengenai gardu sutet PLTU kalau selalu bekerja di rumah kita deh berdekatan dengan itu iya oke kita bicara masalah transmisinya yang banyak di lapangan di sana kan viral dengan namanya orang ribut dengan sutet itu masuknya kategori adalah transmisi yang mana transmisi sebenarnya PLN membangun suatu menara transmisi di area tersebut itu sebenarnya sudah ranahnya tanahnya milik PLN kecuali distribusi kalau distribusi dia mereka kerjasama dengan Pemda setempat Pemda wilayah kota masing-masing tapi kalau sudah masuk transmisi tanah wilayah yang akan dipasang oleh pihak PLN itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh PLN nah jarak antara ambang batas keselamatan radiasi sebenarnya 6 meter pada ini sesuai kemarin sempat viral di daerah Jawa Barat rumahnya pas di bawah tiang sutetnya dia takut terjadi radiasi dan segala macam sebenarnya itu sudah titik aman waktu itu saya sempat ketemu juga dengan rekan-rekan kami PLN waktu itu saya banyak teman di Trunojoyo Blok M itu sebenarnya ambang batas tidak terjadi radiasi jaraknya adalah sekitar 6 meter ke kanan 6 meter ke kiri 6 meter ke atas 6 meter tapi kita berdiam di lama di sutetnya adalah cukup maksimal adalah 2 jam sekitar 2 jam ada kadang-kadang teman-teman PLN juga selalu lakukan perbaikan perawatan maintenance di atas di transmisi itu kalau sudah 2 jam mereka suka bergantian gak selalu 4 jam 5 jam di atas karena pertama dari sisi kerja ketinggian kedua dari sisi ambang batas waktu terjadinya ada pasti kalau kita di faktor tubuh kita kan pasti ada kelemahan dari sistem sirkulasi darahnya nah itu radiasi itu yang akan terjadi bila mana kita terjadi drop sirkulasi darah itu Pak Denny ya oke lagi pertanyaan dari Pak Delphi Hidayah silahkan halo Pak Delphi langsung di unmute Pak oke belum jawab langsung ke Pak Muhayudi Tabah siapa yang duluan silahkan di unmute dulu oke belum juga Pak Zainuri Azai silahkan di unmute oke belum ada yang meng-unmute Irsan Yasdianto silahkan siapa yang duluan meng-unmute oh Pak Zainuri silahkan Pak Zainuri halo Pak Zainuri halo ya silahkan Pak Zainuri dulu ya selamat siang Kak Zainuri mau bertanya ini Pak untuk masalah kenapa dari mana dari Tangerang Pak silahkan mau bertanya untuk tentang lampu exit biasanya dengan lampu emergensi biasanya itu kan ada DC dan AC kalau misalnya kita matikan untuk lampu ACnya dan DCnya itu apakah dia menyimpan arus pada lampu emergensinya tersebut Pak oke itu aja ya Pak Zainuri silahkan terima kasih teknik pemasangan lampu exit apakah langsung nyamber ke listrik yang biasa tidak ada baterainya silahkan Pak oke terima kasih Pak apa tadi namanya saya lupa Pak Zainuri jadi gini ada pemasangan kalau kita bicara kelistrikan tadi ada AC alternatif current berarti harus bolak-balik kalau bicara listrik dia kalau sudah hilang sudah kalau misalkan tidak terjadi konsumsi on atau kita masukkan secara energi sumber energi dia sudah hilang sudah tidak nyimpan sama sekali tapi kalau bicara DC dari current atau arus secara nyimpan apabila peralatan tersebut terdapat namanya kapasitor nah kapasitor dia nyimpan arus itu pun sedikit sekali jadi kalau misalkan tadi Pak Herun bilang lampu exit memang kebanyakan lampu exit menggunakan DC pada saat diopkan dia masih nyimpan dengan catatan hanya di kapasitornya tapi kalau Bapak melakukan perawatan buka lampunya tidak masalah tidak ada problem karena kapasitor disebut ada penutupnya lagi namanya transistor disebutnya transistor pakai PNP positif negatif positif jadi kalau kita bicara AC hilang sama sekali kalau sudah kita cabut sistem stackernya tapi kalau DC nyimpan hanya di sisi kapasitornya tapi kalau di lainnya tidak ada begitu Pak Denny satu lagi pertanyaan silakan dari Pak Irsan Yastianto Pak Setno Priyadi silakan di-anmit dulu oke terima kasih Pak Cideni silakan Pak Irsan dari mana? dari Bapak Raja Pak Iwan saya mau nanya ini Pak Iwan beberapa waktu lalu saya pernah ketika ada proses audit itu saya pernah dapat informasi bahwa saya hanya di apa namanya di genset motor listrik itu ada kayak radiasi elektromagnetik itu Pak Iwan ini saya mau tanya kalaupun itu benar ada bahayanya seperti apa Pak Iwan terus apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi Pak Iwan terima kasih masih Pak Irsan Pak Irsan disitu gensetnya berarti menggunakan carbon plus atau relay atau dioda 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 apa carbon plus oke kita masukin lagi oke jadi gini kalau umpama menggunakan pasti ini ada radiasi biasanya kebocoran terhadap sistem dioda itu diodanya biasanya suka ada salah satu dioda dioda yang sudah lemah dengan cara kita melakukan pengujian dan pengukuran nah kelemahan ini biasanya masuk ke sistem namanya tempat Pak Irsan tadi ada namanya APR automatic voltage regulator nanti dari dioda tersebut untuk penyimbang daripada tegangan dan juga arus itu masuk ke APR bila mana ada radiasi itu saya katakan semua tidak ada radiasi hanya biasanya ada kebocoran yang disebut sentuhan tidak langsung yang tadi saya katakan kalau dioda bocor berarti dioda itu di bawahnya ada bimetalnya Pak semacam kayak IGBT nah metal itu nempel ke sistem di Bapak punya generatornya nah itu mungkin ada kebocoran daripada sistem groundingnya Bapak kemudian yang pertama dicek Pak Irsan adalah sistem grounding apakah grounding Bapak sudah memenuhi persyaratan baik atau tidak karena gimana pun genset harus terpasang grounding satu kedua genset banyak kan misal kalau temuin di daerah-daerah itu tidak dipakai angkur baut hanya digeletak kentok ya itu yang sering terjadi masalah terjadinya hubungan tidak langsung atau terjadi induksi itu Pak Irsan kalau saya satu lagi nih Pak dari Pak Sari Putin di Dini Fitriani ya oh Pak Hari Prayudi siapa yang duluan silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Hari Prayudi dari PT LK Papua Teknik izin Bapak Senior bagaimana jika kita menemukan suatu rumah sakit yang tidak memiliki tenaga ahli K3 listrik atau teknisi listrik yang bersertifikat karena saya lihat banyak instalasinya yang tidak memenuhi persyaratan oke terima kasih bagaimana mengetahui rumah sakit yang sudah melebihi ataupun sudah diwajibkan ahli K3 listrik atau teknisi K3 listrik mungkin seperti itu Pak ya oke jadi secara regulasi tadi sudah disampaikan juga bahwa maupun rumah sakit industri perkantoran yang memang sudah di atas kapasitas 200 sebaiknya adalah ada seorang ahlinya bila mana tidak ada seorang ahlinya berarti mungkin Pak Hari tadi dari pihak PJK 3 nya adalah wajib juga melakukan reksauji yang dikeluarkan nanti berupa suket dari Dinas Tenaga Kerja setempat ya nah itu biasanya harus melakukan terutama penyalur petir sisinya bisa masuk per satu tahun sekali atau dari sisi panelnya bisa juga maksimal dua tahun sekali nah tapi saran saya sampaikan ke pihak rumah sakit tersebut sebaiknya bila mana ada orang-orang maintenance nya minimal mereka ada seorang ahlinya yang paham untuk terutama dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja dari sisi kelistrikannya gitu oke Pak Ari sudah masuk pukul 3 lebih nih sudah asar ya Pak Ari untuk meng-closing oke baik siap terima kasih Pak Iwan terima kasih juga Kak Ciden terima kasih juga teman-teman semuanya teman-teman kalau misalkan ada kendala silahkan teman-teman bisa chat aja di link yang tadi saya kasih di kolom chat nah terima kasih banyak juga nih sudah hadir pada siang hari ini masih ada di atas 200 tembus 300 nih yang masih standby oke masih banyak banget nih aduh banyak banget kalau masih banyak seru ikut pelatihan aja Pak di media tamah nah itu ya Pak ya nanti ketemu sama saya kan ya masih ada promo baik teman-teman semuanya sebelum kita closing mari kita sama-sama dengarkan closing statement dari pembicara kita silahkan Pak Iwan untuk memberikan closing statement pada siang hari ini oke sebentar ya oke terima kasih mohon izin Pak Denny Pak Arief jadi intinya dalam hal kelistrikan tidak lepas kita selalu jenjung tinggi keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja kelistrikan pertama adalah sistem perencanaannya pemasangan listrik kita tidak boleh sembarangan asal pasang alat yang penting terpasang kita utamakan lalu sistem apakah alat itu sudah sesuai peruntukannya terutama kapasitas proteksi dan kedua kapasitas penampang kabelnya karena kalau salah dari tersebut akan menyebabkan terjadi namanya kecelakaan kerja ya kedua kita perbanyak namanya tahu tentang sistem terutama regulasi-regulasi yang ada kalau memang butuh memang pelatihan bisa nanti berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Pak Arief Pak Pak Deni untuk menyampaikan mengenai sistem pelatihan-pelatihan masalah kelistrikan ini karena tidak lepas listrik itu adalah suatu kebutuhan yang memang kita pakai setiap hari listrik itu adalah sesuatu fenomena yang asik nyaman tapi memang berbahaya tapi berbahaya bisa kita hindarkan apabila kita tahu secara terutama dalam hal perencanaan pemasangan ya lalu dan juga terakhir dalam pemeliharaannya oke good luck mudah-mudahan teman-teman bapak-bapak dan ibu yang hadir pada sore hari ini semua dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan dan sekali lagi saya juga mohon maaf bila mana ada tadi penyampaian saya kurang itulah kekurangan saya ada pun lebih adalah semua datang hanya dari Allah dan saya hanya sebagai syariat saja good luck semua buat bapak-bapak yang hadir dan kalau ada apa-apa bidiatama nilai tempatnya untuk bapak-bapak lebih mengkaji dalam hal masalah keselamatan kerja oke thank you Pak Deni Pak Arief ya oke baik terima kasih Pak Iwan Syaukani atas materinya hari ini dan teman-teman semuanya karena kita sudah melebihi pukul 3 saya mau menginformasikan jangan lupa untuk tetap ikutan lagi di acara webinar kolega media terima sabtu depan temanya juga menarik temanya adalah untuk minggu depan teknik identifikasi kebutuhan APD untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja di tempat kerja nah kemudian minggu depannya lagi juga sudah ada jadi teman-teman silahkan ikutan juga pengetahuan dasar keselamatan dan kesehatan kerja beserta kompetensi yang dibutuhkan di dalam dunia karir cocok banget buat teman-teman yang ingin menggeluti di bidang dunia K3 ada lagi tentang minggu depannya lagi tentang untung rugi mengelola QHSN itu dari Pak Subhan ya dari Waskita ya betul itu dari Pak Subhan jadi teman-teman semuanya pastikan selalu hadir di acara webinar kolega media tama dan pastikan sudah masuk ke dalam grup telegramnya kolega dan juga pasukan reseller untuk mendapatkan cuan sampai 3 juta rupiah per bulan baik terima kasih banyak Pak Iwan Syaukani terima kasih banyak juga Pak Denny terima kasih banyak juga teman-teman semuanya saya Arief Purwadana saya Denny saya Iwan Syaukani terima kasih teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir sampai berjumpa di minggu depan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sama-sama Pak Denny Pak Arief